Namun, dia tidak menyerah dan melanjutkan, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu hidup. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Mu dahui mencibir. Aku bersumpah atas nama ibuku. Kamu harusnya tahu betapa pentingnya ibuku bagiku, jadi selama kamu bersedia memberitahuku, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kata Qin Fei Yang. Dalam mimpimu. Kata Mu dahui. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Apakah ada orang dari keluargamu di lautan tak berujung sekarang? Lautan yang tak berujung. Gongsun Bey tercengang. Mengapa Qin Fei Yang menanyakan hal ini? Mungkinkah nyonya misterius itu berada di lautan tak berujung? Mu dahui berkata dengan nada menghina, jangan buang-buang nafasmu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia berkata dengan ringan, Saudara Gongsun, tangani saja sesuai keinginanmu. Mata Gongsun Bey tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh. Gongsun Bey, izinkan saya memberitahu Anda, cepat atau lambat Anda akan menyesal bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Karena tidak ada seorang pun di menara utama yang bisa mengalahkannya. Mu dahui berkata dengan nada menghina. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bertobatlah di neraka. Gongsun Bey melambaikan tangannya, dan gelombang battle aura menyapu seperti pisau tajam. Kepala mu dahui segera jatuh ke tanah, dan darah muncrat beberapa meter jauhnya. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa melampiaskannya jika aku tidak membunuh mereka semua? Gongsun Bey tersenyum dingin. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu ayo pergi. Bagaimana dengan tubuh ini? Jika keluargamu menemukannya, itu tidak baik bagi kita. Gongsun Bey berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Ada banyak binatang buas di mana-mana di sini. Tak lama lagi, setetes darah pun tidak akan tersisa. Qin Fei Yang tertawa. Gongsun Bey mengangguk, lalu melanjutkan berlari menuju punggung gunung bersama dua pria dan dua binatang. Dalam perjalanan, semua orang menyembunyikan aura mereka dan mengelilingi monster Raja Bintang Sembilan. Sepanjang perjalanan tidak ada bahaya. Akhirnya, tiga manusia dan dua binatang tiba di kaki punggung gunung. Pegunungan mengjulang tinggi hingga ke awan, memancarkan aura keagungan. Aliran gunung, pepohonan kuno yang mengjulang tinggi, dan binatang buas. Selain itu, mereka pada dasarnya adalah monster Raja Bintang 5 hingga bintang 8. Ada juga aura monster Raja Bintang 9 di puncak pegunungan. Tempat ini seperti sarang naga atau sarang harimau. Saat kecerobohan dan Anda akan kehilangan nyawa kecil Anda. Pintu masuk ke sarang keluarga Mu ada di sana. Gongsun Bei menunjuk ke salah satu puncak raksasa. Qin Fei Yang dan Lu Zheng mengangkat kepala dan menoleh. Mereka melihat gunung raksasa yang tingginya 50 hingga 60 ribu kaki, seperti pedang raksasa yang menembus langit. Puncak raksasa itu juga merupakan puncak tertinggi di pegunungan. Ikuti aku. Gongsun Bei berkata dengan suara rendah dan terbang menuju puncak gunung. Namun, dia tidak terbang di udara. Karena mereka terbang di ketinggian, mereka adalah target yang sangat besar dan dapat dengan mudah dicegat oleh monster Raja Bintang 9. Sepanjang perjalanan, Gongsun Bei juga dengan terampil menghindari satu demi satu binatang buas. Jelas sekali. Dia sangat familiar dengan tempat ini. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Gongsun Bei, rombongan akhirnya mencapai puncak gunung. Namun, saat mereka mencapai puncak gunung, ekspresi Qin Fei Yang dan Lu Zheng berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Adapun kuda laut dan anjing laut, mereka segera berbalik dan lari ketakutan. Kenapa kamu berlari? Berhenti. Gongsun Bei berteriak dengan suara rendah. Kuda laut berkata tanpa menoleh, omong kosong, ada begitu banyak monster Raja Bintang 9. Jika kita tidak lari, kita akan menunggu kematian. Itu benar. Di puncak gunung ini, ada binatang buas tergeletak di mana-mana. Puncak gunung itu tidak besar. Ada batu dan rumput liar di mana-mana. Namun, di antara rumput liar dan bebatuan, setidaknya ada seratus binatang buas. Ada berbagai jenis binatang. Mereka semua memejamkan mata dan tidur siang. Aura yang mereka pancarkan, tanpa kecuali, adalah aura kaisar tempur Bintang 9. Seratus monster Raja Bintang 9. Konsep macam apa itu? Begitu mereka terbangun, hal itu bisa digambarkan sebagai apokaliptik. Qin Fei Yang dan Lu Zheng juga berkeringat dingin. Mereka takut binatang buas ini tiba-tiba terbangun. Gongsun Bei memandang kuda laut dan anjing laut itu tanpa daya dan berkata, itu tidak nyata. Apa? Itu tidak nyata. Kuda laut dan anjing laut tercengang. Mereka berbalik dan melirik ratusan monster Raja Bintang 9. Entah itu penampilan atau auranya, semuanya sangat nyata. Bagaimana mungkin itu palsu? Anjing laut itu berkata dengan hati-hati, kami masih muda. Jangan membodohi kami. Kenapa aku membodohimu? Gongsun Bei memutar matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping seekor binatang buas. Dia menendangnya, dan binatang buas itu segera menghilang dari pandangan semua orang seperti gelembung. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Lu Zheng juga tercengang. Mata anjing laut dan kuda laut hampir keluar dari rongganya. Ini adalah ilusi yang kuceritakan padamu. Kata Gongsun Bei. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan mendarat di puncak gunung satu demi satu. Mereka berjalan menuju Gongsun Bei sambil melihat binatang buas di sekitar mereka dengan takjub. Anjing laut itu meniru Gongsun Bei dan mengangkat cakarnya untuk menamparkan beberapa binatang buas. Binatang buas itu segera roboh dan menghilang. Luar biasa. Melihat pemandangan ini, anjing laut itu tidak bisa tidak kagum. Qin Fei Yang berjalan di depan Gongsun Bei dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka keluargamu akan membuat ilusi seperti itu di pintu masuk. Seperti yang kamu katakan, tanpa seseorang yang memimpin jalan, sangat tidak mungkin menemukan pintu masuknya. Lu Zheng menghela nafas. Bahkan jika kamu dapat menemukannya, melihat begitu banyak monster Raja Bintang 9 yang hidup, kamu pasti akan sangat ketakutan seperti kuda laut dan anjing laut. Mendengar ini, anjing laut dan anjing laut itu cukup malu. Qin Fei Yang melihat ke puncak lainnya dan bertanya, apakah monster Raja Bintang 9 di puncak itu juga ilusi. Semuanya nyata. Jangan macam-macam. Ikuti aku. Setelah Gongsun Bei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain dari puncak gunung. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera mengikuti. Segera. Mereka sampai di tepi tebing dan melihat lautan awan. Lautan awan tidak berdasar dan dikelilingi oleh awan dan kabut, memberikan rasa misteri yang tak terduga kepada orang-orang. Dan di dalam lautan awan, ada aura monster Raja Bintang 9 yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok itu melihat dengan rasa ingin tahu. Mengaum. Tiba-tiba. Di lautan awan yang jauh, seekor binatang buas mengaum. Itu sebesar gunung dan memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Kekuatan ilahi. Mata Qin Fei Yang bergetar. Ada binatang dewa di sini. Gongsun Bei, apakah keluarga mu berada di bawah lautan awan? Lu Zheng bertanya. Matanya penuh gugup. Kuda laut dan anjing laut sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di balik Qin Fei Yang. Gemetar. Gongsun Bei tersenyum. Jangan gugup. Lautan awan dan binatang suci juga ilusi. Apa? Kedua pria dan dua binatang itu terkejut. Total ada tiga ilusi di sini. Ilusi pertama adalah binatang Raja Bintang Sembilan di puncak gunung, dan ilusi kedua adalah lautan awan dan binatang dewa. Kata Gongsun Bei. Kedua pria dan dua binatang itu saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Ternyata mereka hanya menakut-nakuti diri mereka sendiri. Binatang dewa itu tidak ada sama sekali. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kami telah melihat ilusi lapisan pertama dan kedua. Di mana ilusi lapisan ketiga. Gongsun Bei tidak menjawab. Sembunyikan auramu dan ikuti aku. Setelah berbicara, dia memimpin untuk menyembunyikan auranya secara ekstrim dan kemudian melangkah ke langit di atas lautan awan. Saat dia melangkah ke langit di atas lautan awan, Gongsun Bei menghilang dari pandangan mereka. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Tempat ini terlalu aneh. Cepat ikuti dia. Jangan tersesat. Kata Lu Zheng. Kedua pria dan dua binatang itu juga menyembunyikan aura mereka dan melangkah ke langit di atas lautan awan. Mereka menemukan bahwa mereka telah muncul di depan sebuah ngarai, dan Gongsun Bei berdiri di samping mereka. Kuda Laut berkata dengan terkejut, bukankah kita memasuki lautan awan? Mengapa itu ngarai? Tidakkah kamu mendengar Gongsun Bei berkata bahwa lautan awan hanyalah ilusi? Saya pikir ngarai ini adalah aslinya. Lu Zheng berkata sambil berpikir. Ngarai tersebut masih dikelilingi awan dan kabut sehingga memberikan kesan misterius. Di belakang mereka, puncak gunung tempat mereka berada sebelumnya telah menghilang dan digantikan oleh awan dan kabut. Saat ini, seolah-olah mereka sedang berdiri di negeri Dongeng. Itu sangat tidak nyata. Gongsun Bei berkata melalui telepati, ilusi ketiga ada di ngarai ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera melihat ke dalam ngarai dan melihat banyak binatang tergeletak di ngarai. Ada ular piton raksasa, kalajengking beracun, harimau yang ganas, dan seekor naga. Pendeknya. Semua binatang yang pernah mereka lihat sebelumnya ada di sini. Bagian yang paling mengejutkan adalah mereka semua sebenarnya adalah binatang kaisar bintang ke-9. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti palsu juga. Kuda laut tersenyum dan melangkah ke ngarai. Namun, begitu kuda laut itu mengambil langkah pertamanya, Gongsun Bei menariknya kembali dan berkata, apakah kamu ingin mati? Mengapa? Kuda laut itu memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang, Lu Zheng, dan anjing laut juga memandang Gongsun Bei dengan bingung. Tahukah kamu kenapa aku memintamu menyembunyikan oramu? Karena binatang buas di ngarai ini tidak semuanya ilusi. Beberapa di antaranya nyata. Jika kita tidak menyembunyikan aura kita, kita akan ketahuan segera setelah kita muncul. Gongsun Bei berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, kuda laut segera melompat ke belakang Qin Fei Yang seperti kelinci yang ketakutan. Menurut penyelidikanku, setidaknya ada 10 monster kaisar bintang 9 dalam ilusi ini. Mereka ada di sini untuk menjaga ngarai. Dan di ujung ngarai adalah sarang klanmu. Kata Gongsun Bei. Lu Zheng mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, 10 monster kaisar bintang 9 bukanlah apa-apa, tetapi jika mereka khawatir, itu sama dengan membuat khawatir seluruh klanmu. Kami masih belum mengetahui latar belakang klanmu, jadi kita tidak bisa ditemukan oleh mereka. Iya, kita tidak bisa ditemukan oleh mereka. Qin Fei Yang mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, ayo pergi ke kastil. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan kelompok itu tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah sekelompok orang menghilang, seekor elang berwarna merah darah terbang keluar dari ngarai seperti kilat dan mengamati sekeliling dengan curiga. Aneh. Aku jelas merasa ada seseorang yang menerobos masuk sekarang. Kenapa sekarang tidak ada bayangan? Mungkinkah itu hanya ilusi? Elang itu bergumam, melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu kembali ke ngarai. Hampir saja. Untungnya, kita sampai di kastil. Kalau tidak, kita akan tertangkap basah. Di dalam kastil, melihat elang yang menghilang di gambar, Gongsun Bei ketakutan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah kastil dan berkata dengan terkejut, apakah ini benda suci spasial tempat kamu bersembunyi? Qin Fei yang mengangguk. Kemudian, dia mengemudikan kastil kuno dan terbang ke ngarai. 1312. Di dalam ngarai, ada berbagai jenis binatang yang terlihat sangat nyata. Beberapa tergeletak di tanah dan tidur siang. Beberapa orang melihat sekeliling dengan jijik dan keagungan. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada sedikit orang di kastil. Pada saat yang sama, Gongsun Bei melirik Viper, dan Wang Cai, Wang Xiao Ji, ular naga hitam, dan binatang lainnya. Matanya penuh kecurigaan. Apakah ini yayasan Qin Fei yang... Dia awalnya berpikir bahwa karena Qin Fei yang begitu sombong di depan kepala menara, pasti ada sejumlah besar ahli yang bersembunyi di kastil. Namun, dia tidak menyangka hanya ada sedikit orang ini. Apalagi kekuatan mereka tidak terlalu besar. Dengan kata lain, selain dua binatang kaisar bintang sembilan, kuda laut dan anjing laut, Qin Fei yang tidak memiliki ahli yang kuat di sekitarnya. Anak ini berpura-pura menjadi misterius. Namun, dia cukup pandai berpura-pura. Bahkan ketua master menara dan aku tertipu olehnya. Gongsun Bei bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerucutkan bibirnya untuk mengejek diri sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa fondasi sebenarnya Qin Fei yang bukanlah di kastil, tetapi di menara. Tunggu. Gongsun Bei tiba-tiba melihat ke arah Vipar dan Dan Wang Chai. Keduanya membelakangi Gongsun Bei, namun punggung mereka familiar bagi Gongsun Bei. Gongsun Bei bertanya dengan curiga, kalian berdua, pernahkah saya melihat kalian di suatu tempat sebelumnya? Qin Fei yang tanpa sadar mengangkat alisnya. Inilah yang dia khawatirkan. Jika Gongsun Bei mengenali Dan Wang Chai dan Vipar, dia akan tahu bahwa Wang Zicheng dan yang lainnya berbohong. Wang Zicheng dan yang lainnya sekarang berada di menara utama. Mereka adalah mata-matanya di menara utama dan tidak dapat dicurigai oleh Gongsun Bei. Itu juga karena dia mempertimbangkan keselamatan Wang Zicheng dan yang lainnya sehingga dia tidak membawa Gongsun Bei ke dalam kastil meskipun itu sangat berbahaya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dan Wang Chai tiba-tiba berbicara, tapi suaranya serak. Saat dia berbicara, dan Wang Chai menoleh untuk melihat Gongsun Bei. Namun, ketika dia melihat penampilan dan Wang Chai saat ini, senyuman muncul di mata Qin Fei yang... Itu adalah wajah yang sangat tua, ditutupi kerutan kering. Dia kemudian melihat ke arah Vipar. Vipar juga menoleh. Penampilannya juga berubah. Dia sekarang adalah seorang pria parubaya yang sakit-sakitan. Kamu mengubah penampilanmu begitu cepat. Kalian cukup pintar. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Tentu saja. Kemampuan beradaptasi adalah kekuatan dari 10 pahlawan Qinghai. Vipar tersenyum bangga. Kemudian, dia melihat ke arah Gongsun Bei dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu yakin kita pernah bertemu sebelumnya? Gongsun Bei menatap mereka berdua dan tersenyum pahit. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Aku salah mengira kamu adalah orang lain. Maaf. Keduanya tersenyum dalam hati, berbalik, dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Qin Fei yang juga menoleh untuk melihat situasi di Ngarai saat dia terbang menuju ujung Ngarai. Ngarai itu tidak lebar, tapi sangat panjang. Itu seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok dan membentang sampai ke ujung langit. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Kastil itu melintasi Ngarai dan akhirnya sampai di ujung. Apa yang masuk dalam gambar itu masih berupa lautan awan. Awan putih bergulung, dan kabut masih ada. Itu seperti negeri dongeng. Lebih dari 10 mil di depan, di atas lautan awan, ada raksasa yang mengambang. Apa-apaan itu? Apakah ini ilusi? Lu Zheng memandang raksasa itu, tercengang. Qin Fei yang juga tidak percaya. Itu sebenarnya sebuah kota. Kota itu sangat besar, diameternya sekitar beberapa ratus mil. Di kota, terdapat bangunan-bangunan megah, jalan-jalan lebar, gunung-gunung yang berbukit-bukit, dan segala jenis burung serta binatang keberuntungan terbang di atas kota. Itu seperti sebuah benua yang mengambang di kehampaan. Setiap batu bata, ubin, rumput, dan pohon penuh warna misterius. Apa yang kamu lihat sekarang bukanlah ilusi. Kota itu adalah sarang keluargamu. Gongsun Bei menatap kota itu, matanya berkedip dingin. Saya tidak menyangka mereka akan tinggal di tempat seperti itu. Qin Fei yang bergumam. Apa perbedaan antara tempat ini dan negeri Dongeng? Awan masih ada, binatang-binatang yang membawa keberuntungan terbang. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Gongsun Bei berkata, Meskipun kami menemukan tempat ini, masih ada masalah. Apa masalahnya? Qin Fei yang memandangnya dengan curiga. Keluargamu memasang penghalang tak kasat mata di sekitar kota. Jika Anda ingin memasuki kota, pertama-tama Anda harus menemukan cara untuk melewati penghalang ini. Kata Gongsun Bei. Penghalang ilahi. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang saat dia melirik kehampaan di depan kota. Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Kamu seharusnya tahu cara mendobrak penghalang ini, kan? Lu Zheng memandang Gongsun Bei. Apakah kamu melihat pria itu? Gongsun Bei menunjuk ke pinggir kota. Qin Fei yang menoleh dan melihat pilar batu setinggi 10 meter di pinggir kota. Seorang lelaki tua berambut hitam berjubah hijau duduk bersila di atas pilar batu, beristirahat dengan mata tertutup. Gongsun Bei berkata, Namanya Mu Yuan, kepala pelayan pertama keluargamu. Dia bertanggung jawab menjaga penghalang. Siapapun yang ingin memasuki kota harus melalui dia. Pelayan pertama. Kalau begitu, bukankah dia barang antik? Kata Lu Zheng. Iya. Dia sudah berada di sini sejak keluargamu pertama kali datang ke benua terlupakan. Meskipun dia hanya kepala pelayan keluargamu, dia memiliki prestise yang besar di keluargamu. Bahkan kepala keluarga pun sangat sopan padanya. Selain itu, budidayanya sangat menakutkan. Dia berada di puncak alam kaisar tempur bintang 9. Saat aku pertama kali menyelinap ke sini, dialah yang hampir menemukanku. Gongsun Bei berkata dengan suara yang dalam. Puncak alam kaisar tempur bintang 9. Kalau begitu dia adalah lawan yang sulit. Gumam Kin Fe Yang. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Gongsun Bei dan berkata, Keluargamu dijaga sangat ketat. Bagaimana kamu bisa menyelinap ke sini? Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu harus membeberkan rahasia yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun? Gongsun Bei tertawa dan berkata, Aku kasar. Kin Fe Yang tersenyum meminta maaf. Dia menoleh untuk melihat Mu Yuan di layar. Matanya berkedip. Tiba-tiba, Dia menoleh untuk melihat ke arah Viper dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya aku ingin kamu memasuki kota. Viper tercengang. Dia berdiri dan berkata, Tuan muda, Tolong beritahu saya. Kin Fe Yang berkata, Kultifasi Anda sama dengan Musing dan Museng. Anda semua adalah kaisar tempur bintang 3. Anda dapat menyamar sebagai salah satu dari mereka dan menyelinap masuk. Oke. Viper mengangguk. Dia meminum pil ilusi dan menyamar sebagai Musing. Kemudian, Dia menemukan satu set pakaian yang mirip dengan milik Musing dan memakainya. Metode ini tidak akan berhasil. Namun, Pada saat ini, Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa? Kin Fe Yang curiga. Karena Mu Yuan adalah orang yang sangat berhati-hati. Bahkan jika pemimpin menara datang mengunjungi keluargamu, Atau jika orang-orang dari keluargamu kembali dari menjalankan tugas, Mereka akan terlebih dahulu menggunakan batu mata surga Untuk memverifikasi identitas mereka. Kata Gongsun Bei. Kin Fe Yang tidak bisa menahan amarahnya. Ada tiga lapisan ilusi di luar. Apakah ada kebutuhan untuk berhati-hati? Bisa dikatakan bahwa selama 10 ribu tahun terakhir, Markas keluargamu tidak pernah ditemukan. Itu semua karena Mu Yuan ini. Gongsun Bei menghela nafas. Ini benar-benar masalah yang sulit. Kin Fe Yang mengusap keningnya. Jika tidak ada penghalang kekuatan ilahi, Itu tidak akan menjadi masalah. Dia bisa dengan mudah menyelinap masuk. Tapi sekarang, bahkan kastil kuno pun tidak bisa digunakan. Apa yang harus dia lakukan? Mata Lu Zheng berkedip. Tiba-tiba dia berkata, Saya pikir kita hanya bisa mengambil risiko sekarang. Risiko apa? Kin Fe Yang dan Gongsun Bei memandangnya dengan curiga. Lu Zheng menunjuk viper dan berkata, Dia akan menggunakan identitas musing Untuk memberitahu Mu Yuan bahwa mudahui hilang. Hem. Kin Fe Yang tercengang. Dia menganggup dan berkata, Metode ini bisa dilakukan. Langsung. Dia memandang viper dan yang lainnya yang curiga dan berkata, Pikirkanlah. Ketika Mu Yuan mengetahui bahwa mudahui hilang, Bagaimana reaksinya? Vi Per berpikir sejenak dan berkata, Dia pasti akan terkejut dan segera pergi ke puncak gunung Untuk memeriksanya. Itu benar. Ketika hal seperti itu terjadi, Hal pertama yang dia pikirkan adalah memeriksa situasinya, Bukan memverifikasi identitas Anda. Dan jika dia ingin pergi ke puncak gunung, Pertama-tama dia harus membuka penghalang kekuatan ilahi, Dan aku bisa mengambil kesempatan untuk mengendalikan kastil kuno dan menyelinap ke kota. Tapi dengan cara ini, Akan ada masalah besar. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Apa masalahnya? Ular berbisa bertanya. Saat kita meninggalkan kota, Itu akan merepotkan. Dan selama kami memasuki kota, Kamu tidak bisa ikut dengan kami. Karena ketika Mu Yuan memastikan bahwa mudahui hilang, Dia pasti akan menanyakan situasinya padamu. Dan jika dia tidak bisa menemukanmu, Dia pasti akan curiga. Jadi, ini hal yang sangat berbahaya bagimu. Kin Fe Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Viper merenung sejenak, Mengertakan gigi dan berkata, Saya tidak takut. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Apa kamu yakin? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Meskipun Viper belum bersamanya selama serigala bermata putih dan gendut, Dia sudah lama menganggap Viper sebagai sebuah keluarga. Terus terang. Dia benar-benar tidak ingin Viper mengambil resiko. Saya yakin. Viper mengangguk. Baiklah. Hati-hati. Juga, aku akan memberimu Chang Sui. Itu pasti akan membantumu di saat kritis. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, Dia mengeluarkan Chang Sui dan menyerahkannya kepada Viper. Ini. Viper tercengang. Setelah mengikuti Kin Fe Yang begitu lama, Dia secara alami tahu betapa pentingnya Chang Sui bagi Kin Fe Yang. Biasanya, Dia tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun. Tapi sekarang, Dia benar-benar memberikannya padanya. Setelah sadar kembali, Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda, kamu tidak bisa melakukan ini. Chang Sui adalah satu-satunya hal yang ibumu tinggalkan untukmu. Aku khawatir. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Kamu takut aku akan kehilangannya. Viper tidak menyangkalnya. Karena kamu takut, Maka hiduplah dengan baik. Setelah kita bertemu, Kamu secara pribadi dapat mengembalikannya kepadaku. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Saya. Viper sedikit tersanjung. Sejak Kin Fe Yang memberinya Chang Sui, Itu membuktikan bahwa dia mempercayainya seratus persen. Namun, Chang Sui terlalu penting. Dia takut dia tidak dapat menerima kepercayaan Kin Fe Yang. Ambillah. Jangan membuang waktu. Jika aku tidak berhasil menjadi kaisar tempur bintang empat, Kamu tidak akan mendapat bagian. Dan Wang Chai berkata dengan nada menghina. Sejak pemerintahan di kastil kuno berubah, Dan Wang Chai dan Viper telah berkultivasi. Oleh karena itu, budidaya mereka telah mengalami perubahan besar. Fiuh! Viper melirik dan Wang Chai dan menarik napas dalam-dalam. Dia berlutut dengan satu kaki dan menerima Chang Sui dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, jangan khawatir. Saya akan melindungi Chang Sui dengan nyawa saya. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mengusir kastil kuno itu kembali ke tempat dia datang. 1313 Segera! Kastil itu tiba di pintu masuk ngarai. Hati-hati! Kin Fe Yang memperingatkan lagi. En! Viper menganggup dan memandang Gong Sun Bei, bertanya, Tahukah kamu apa yang disebut murid keluargamu sebagai Mu Yuan dan Mudahui? Paman Yuan! Paman Hui! Kata Gong Sun Bei! Kirim aku keluar! Viper memandang Kin Fe Yang dan berkata. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, Dan Viper segera muncul di pintu masuk ngarai. Melihat ngarai yang tenang, Viper menghela nafas panjang dan berubah menjadi aliran cahaya, Bergegas menuju ngarai. Kin Fe Yang juga mengemudikan kastil dan mengikuti di samping Viper, Untuk berjaga-jaga. Kicauan! Tidak lama setelah memasuki ngarai, Elang berdarah itu tiba-tiba berlari keluar dan menghalangi di depan Viper. Namun saat melihat wajah Viper, Ia dengan cepat mundur ke samping. Ketika melewati elang berdarah itu, Viper menganggup dengan ramah. Tidak lama kemudian, Viper terengah-engah saat dia bergegas keluar dari ngarai, Langsung menuju Mu Yuan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Mu Yuan tiba-tiba membuka matanya dan dua cahaya tajam muncul. Tapi saat dia melihat ke arah Viper, Cahaya tajam di matanya dengan cepat menghilang. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan ramuan yang berharga? Dan Mu Seng, Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Mu Yuan bertanya sambil tersenyum. Paman Yuan, Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang aku punya masalah yang sangat penting untuk dilaporkan kepadamu. Viper berhenti di luar pesona kekuatan ilahi dan menatap Mu Yuan sambil terengah-engah. Mu Yuan sedikit terkejut dan mengerutkan kening, Hal penting apa yang membuatmu begitu cemas? Paman Hui. Paman Hui hilang. Seru ular berbisa. Apa? Wajah Mu Yuan segera berubah dan dia berdiri, Berkata, Apa yang terjadi? Beritahu saya. Belum lama ini, Mu Seng dan saya sedang mencari tanaman obat, Tetapi kami tiba-tiba mendengar suara perkelahian di pintu masuk. Saya bergegas untuk memeriksa dan menemukan bahwa Paman Hui hilang. Kata Viper. Berkelahi. Mata Mu Yuan bergetar dan berkata, Mungkinkah ada binatang buas yang secara tidak sengaja masuk ke pintu masuk? Saya juga tidak tahu. Momong-momong, Aku sudah mencari di area dekat pintu masuk, Tapi aku tidak melihat jejak Paman Hui. Viper menggelengkan kepalanya. Wajah Mu Yuan menjadi gelap. Paman Yuan, Menurutmu apakah sesuatu akan terjadi pada Paman Hui? Ular bertanya dengan cemas. Mu Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Viper dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan panik, Orang tua ini akan pergi dan memeriksanya secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Dia mengeluarkan lencana emas dari dadanya dan menempelkannya pada ruang kosong. Weng. Dalam kehampaan di depannya, Layar cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Token emas tertanam di layar cahaya, Dan sebuah pintu cahaya muncul. Sekarang. Di dalam kastil. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia segera mengarahkan kastil ke gerbang cahaya. Mu Yuan juga menyimpan token itu dan berjalan keluar dari pintu lampu. Dapat dikatakan bahwa kastil dan Mu Yuan hampir saling berpapasan. Setelah pintu lampu ditutup, Mu Yuan memandang Viper dan berkata, Ayo pergi. Viper melirik ke langit di atas kota saat kilatan cahaya melintas di matanya. Dia kemudian mengikuti di belakang Mu Yuan dan terbang menuju pintu masuk. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Qin Fei yang melihat punggung Viper dan bergumam. Dia kemudian mendorong kastil itu ke kedalaman kota. Di dalam kota. Jalanan dan gang dipenuhi orang. Tidak semuanya adalah kultifator di sini. Ada banyak manusia. Lagipula, ramuan untuk pil potensial terlalu langka. Tidak mungkin mengurus semua orang. Dan sumber daya yang baik secara alami diberikan kepada murid-murid berbakat itu. Qin Fei yang mengamati kota besar itu dan bertanya, Saudara Gongsun, apakah Anda mengetahui situasi di kota itu? Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya aku harus menangkap seseorang dan bertanya. Qin Fei yang bergumam sambil mengemudikan kastil. Saat dia melaju, dia mencari target. Target ini haruslah seseorang yang penakut dan takut akan masalah. Namun pada saat yang sama, memiliki tingkat kultifasi tertentu. Karena manusia biasa tidak akan tahu terlalu banyak. Sesaat kemudian, dia mendorong kastil ke gang kecil. Di gang, ada lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi. Mereka mengelilingi seorang pemuda kurus berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki kekuatan Raja Pertempuran Bintang 9. Adapun pria dan wanita muda di sekitarnya, yang paling lemah adalah Kaisar Pertempuran Bintang 1. Salah satu pemuda berpakaian ungu berusia sekitar 20 tahun. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dengan sikap sombong dan berteriak, Muchen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berikan aku buah giyok putih segera. Buah giyok putih. Tatapan Kinfei yang bergetar saat dia melihat pemuda berpakaian hitam di gambar. Orang ini sebenarnya memiliki buah giyok putih. Adapun pemuda bernama Muchen, dia memandang pemuda berpakaian ungu dan berkata, saya benar-benar tidak memiliki buah giyok putih. Bisakah Anda mempercayai saya? Kamu tidak memilikinya. Apakah menurutmu kami bodoh? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda menemukan pohon buah giyok putih di tempat latihan. Dan kamu, kamu tidak hanya memetik semua buah giyok putih, kamu bahkan menggali pohonnya. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya berencana memberikan pohon buah giyok putih kepada Patriark untuk menerima hadiah. Selain pemuda berpakaian ungu, ada seorang gadis berpakaian putih. Dia memandang Muchen sambil tersenyum dingin. Kamu pasti melihat banyak hal. Selama periode waktu ini, aku bahkan tidak pergi ke tempat latihan. Muchen buru-buru berkata, tapi dia tampak sedikit bingung. Jelas sekali dia berbohong. Keras kepala. Pukul dia. Aku akan bertanggung jawab atas kematian atau kecacatannya. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Mendengar ini, beberapa pemuda di samping segera melangkah maju dan mulai meninju dan menendang Muchen. Berhentilah memukuliku. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Muchen meratap. Berhenti. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya. Sampah. Seharusnya kamu menyerahkannya lebih awal. Kenapa kamu harus memaksa kami untuk mengalahkanmu? Para pemuda memandang Muchen dengan jijik dan mundur ke samping. Salah satunya bahkan lebih keterlaluan. Dia bahkan meludahi wajah Muchen. Muchen dengan canggung bangkit. Dia melirik sekelompok orang dan mengeluarkan kosmos bak. Beri aku tas kosmos. Pemuda berpakaian ungu mengulurkan tangannya di depan Muchen. Sikapnya sangat mendominasi. Wajah Muchen langsung memucat. Di dalam kosmos bak, tidak hanya ada pohon buah giyok putih dan pohon buah giyok putih, tapi juga semua barang miliknya. Apakah kamu tidak mendengar? Berikan padaku sekarang. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Tatapan Muchen bergetar. Dia segera menyerahkan tas kosmos kepada pemuda berpakaian ungu dengan kedua tangannya. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum bangga. Dia meraih kosmos bak dan memandang Muchen dengan jijik. Kamu ingin bertarung denganku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Terus kalahkan dia. Beritahu dia akibat dari membuatku marah. Segera setelah dia selesai berbicara. Para pemuda di sebelahnya mengerumuni dan memukuli Muchen dengan gila-gilaan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku sudah memberimu kosmos bak. Apa lagi yang kamu inginkan? Muchen meraung lagi dan lagi. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Pemuda berpakaian ungu memandangnya dengan jijik dan menundukkan kepalanya untuk memeriks atas kosmos. Segera, matanya penuh dengan keserakahan. Dia memandang wanita berpakaian putih di sebelahnya dan tersenyum. Pohon buah giok putih dan pohon buah giok putih benar-benar ada di dalam. Mendengar hal tersebut, wanita berpakaian putih itu langsung berseri-seri kegirangan. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sekelompok orang hanya melihat bayangan kabur di depan mereka. Saat berikutnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah muncul di ruangan batu yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Di mana ini? Bagaimana kita bisa masuk? Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan. Mendengar suara pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya, Mucen mengangkat kepalanya dengan curiga. Wajahnya tiba-tiba penuh kejutan. Selamat datang di kastilku. Tawa hangat tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Sekelompok orang tiba-tiba gemetar dan dengan cepat berbalik. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan tangan di belakang punggung, memandang mereka dengan ejekan. Anda. Pemuda berpakaian ungu memandang pemuda berpakaian putih dengan heran. Tiba-tiba, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan heran, Kamu adalah Qin Feiyang. Sepertinya aku cukup populer di keluargamu. Kalau tidak, tidak semua orang akan mengenalku. Qin Feiyang berkata sambil bercanda. Ini benar-benar Qin Feiyang. Mengapa kamu di sini? Sekelompok orang tiba-tiba panik. Mucen meringkuk seperti bola dan gemetar. Mengapa dia sangat tidak beruntung hari ini? Pertama, tas kosmos miliknya dicuri. Sekarang, dia bertemu iblis ini. Qin Feiyang. Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui keberadaan tanpa hukum dan menakutkan ini? Siapa yang tidak mengetahuinya? Bertemu dengannya sama dengan menghadapi malaikat maut. Qin Feiyang melirik sekelompok orang dan kemudian menatap Mucen. Akhirnya, matanya tertuju pada pemuda berpakaian ungu dan dia berkata, Kamu terlihat cukup mengesankan sekarang. Celepuk. Kaki pemuda berpakaian ungu itu menjadi lunak. Dia langsung berlutut di tanah dan memohon, Qin Dage, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Tolong jangan bunuh aku. Yang lainnya juga dengan cepat berlutut ketakutan. Dia berlutut begitu saja. Huh, sungguh sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lu Zheng membenci. Bukankah orang seperti ini yang kita cari? Qin Feiyang terkekeh dan memandang pemuda berpakaian ungu itu dan berkata, Saya bisa mengampuni hidup Anda, tapi itu tergantung pada kinerja Anda. Berbicara. Selama aku tahu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tanpa syarat. Pemuda berpakaian ungu itu menganggup berulang kali. Pertama, berikan aku tas kosmos milik Mu Chen. Kata Qin Feiyang. Ya ya ya. Pemuda berpakaian ungu itu buru-buru menyerahkannya. Qin Feiyang meraihnya di tangannya dan melemparkannya ke Dan Wang Chai, berkata, lihat apakah ada buah giyok putih. Setelah Dan Wang Chai menangkap kosmos bak, dia segera menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Matanya bersinar dengan cahaya hijau. Segera. Dan Wang Chai menatap Qin Feiyang dan mengangguk, ada tiga buah giyok putih dan pohon buah giyok putih di dalamnya. Sangat bagus. Qin Feiyang tersenyum bahagia. Dia tidak hanya mendapatkan sebatang rumput suanyin dan rumput suanyin, tetapi dia juga mendapat tiga buah giyok putih. Lebih penting lagi, ada pohon buah giyok putih. Dengan pohon buah giyok putih ini, itu berarti dia akan memiliki persediaan buah giyok putih yang tidak ada habisnya di masa depan. Perjalanan ke keluargamu ini benar-benar merupakan keuntungan besar. Qin Feiyang menatap pemuda berpakaian ungu dan berkata, sekarang jawab aku, berapa banyak dewa palsu yang kamu miliki? Berapa banyak kaisar tempur bintang sembilan? Ini. Ekspresi pemuda berpakaian ungu itu menegang dan dia tersenyum pahit, aku hanyalah kaisar tempur bintang dua, bagaimana aku bisa mengetahui hal-hal ini? Qin Feiyang memandang yang lain. Semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Qin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya, lalu di mana leluhurmu dan leluhurmu tinggal? Saya tahu ini. Patriark dan leluhur agung tinggal di Gunung Suci. 1314. Qin Feiyang bertanya, di mana Gunung Suci? Sepuluh mil jauhnya dari selatan kota, ada pegunungan. Semua orang di atas kaisar perang ada di sana. Kata pemuda berpakaian ungu. Qin Feiyang mengendalikan kastil kuno dan terbang di atas kota. Dengan lambayan tangannya, bayangan di depannya mulai bergerak. Segera. Gambar itu terkunci di selatan kota. Memang ada pegunungan di sana. Puncak gunung mengjulang tinggi hingga ke awan, megah dan megah. Dan di aliran pegunungan, samar-samar orang bisa melihat istana megah, memancarkan Aura Kuno. Qin Feiyang melirik pegunungan, lalu menatap pemuda berpakaian ungu, dan bertanya, di mana tempat latihannya? Buah giok putih ditemukan oleh Muchen di tempat latihan, yang berarti mungkin ada harta karun lainnya di tempat latihan. Tempat latihan berada di luar utara kota. Ini adalah tempat bagi kami para murid biasa untuk berlatih. Kata pemuda berpakaian ungu. Utara kota. Mata Qin Feiyang berkedip, dan gambar di udara mulai bergerak lagi, terkunci di utara kota. Di luar kota, terdapat hutan lebat, seluas lebih dari 100 mil, dengan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi ke langit. Qin Feiyang bertanya, Apakah ada banyak harta karun di tempat latihan? Misalnya harta karun seperti buah giok putih. Tempat latihan ini terutama untuk melatih kemampuan tempur kita dan menumbuhkan kesadaran tempur. Harta karunnya tidak banyak. Tetapi jika kamu beruntung, kamu dapat menemukan beberapa. Kata pemuda berpakaian ungu. Mata Qin Feiyang berkedip dan bertanya, Apakah ada orang yang menjaga tempat latihan? Tidak. Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Faktanya, kalau dipikir-pikir, tidak hanya ada ilusi tiga lapis di pintu masuk, bahkan kotanya pun dilindungi oleh penghalang ilahi. Tidak mungkin bagi orang luar untuk menyelinap masuk, dan tempat latihan bukanlah tempat yang penting. Mengapa perlu ada ahli yang menjaganya? Pikiran Qin Feiyang menjadi aktif. Tunggu. Tidak banyak harta karun di tempat latihan. Jika dia secara khusus meminta orang untuk menemukannya, itu akan membuang-buang waktu. Akan menjadi lebih baik. Pergi langsung ke bidang pengobatan keluargamu. Keluargamu terisolasi dari dunia dan telah menguasai kitab suci alkimia. Mereka pasti mengolah bidang pengobatan. Terlebih lagi, setelah ribuan tahun akumulasi dan curah hujan, bidang pengobatan keluargamu pasti luar biasa. Di mana bidang pengobatanmu? Qin Feiyang bertanya pada pemuda berpakaian ungu. Lapangan jamu. Pemuda berpakaian ungu itu sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa ini memang bidang pengobatan. Apa gunanya menahanmu jika kamu tidak tahu apa-apa? Dengan lambayan tangannya, Luzeng memotong leher pemuda berpakaian ungu itu, menyebabkan darah muncrat. Bang! Pemuda berpakaian ungu itu jatuh ke tanah, mati. Matanya dipenuhi amarah dan ketakutan sebelum kematiannya. Melihat adegan ini, pria bernama Muchen, wanita berpakaian putih dan yang lainnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Kami benar-benar tidak tahu di mana ladang herbal itu berada. Kindage, tolong selamatkan kami. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa pergi ke Gunung Suci untuk melihatnya. Karena ladang tanaman obat kemungkinan besar berada di Gunung Suci. Sekelompok orang ketakutan. Gunung Suci. Kinfei yang bergumam, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia menoleh ke Dan Wang Chai dan berkata, bawa mereka ke pagoda kuno dan habisi mereka. Baiklah. Dan Wang Chai menganggupkan kepalanya. Sekelompok orang tiba-tiba jatuh ke tanah karena putus asa. Dua di antaranya bahkan pipis di celana. Pagoda kuno. Mata Gongsun Bei dipenuhi kecurigaan. Di mana tempat ini? Mucen tiba-tiba berkata, Kindage, jangan bunuh aku. Aku tahu di mana ladang herbal itu berada. Aku bisa mengantarmu ke sana. Hem. Kinfei yang tertegun dan menoleh untuk melihat Mucen. Mucen berkata, aku tidak berani berbohong padamu. Aku benar-benar tahu. Kinfei yang melambaikan tangannya. Dan Wang Chai, wanita berpakaian putih, dan mayat pemuda berpakaian ungu langsung menghilang dari kastil kuno. Kemudian, Kinfei yang memandang Mucen dan berkata, katakan padaku, di mana ladang herbalnya. Mucen berkata, ladang herbal tidak berada di Gunung Suci. Ladang itu terletak jauh di pegunungan sebelah timur kota. Bagaimana Anda tahu? Kinfei yang mengerutkan kening. Orang ini hanyalah raja pertempuran bintang sembilan. Di seluruh muklan, dia termasuk kelas terendah. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi ladang jamu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mucen berkata, saya dulu bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Saya tidak sengaja mendengar Tuan Muda dan seorang teman mengobrol. Mereka kebetulan berbicara tentang ladang herbal. Tuan Muda. Kinfei yang terkejut dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Mu King? Ya. Itu dia. Mucen mengangguk, tapi ketika dia menyebut Mu King, ada sedikit kebencian di matanya. Namun, Kinfei yang bisa dengan jelas merasakan kebencian itu. Dia tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan bertanya, apakah ada dendam antara kamu dan Mu King? Mucen tertegun dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Meskipun kamu ingin menyembunyikan kebencian di hatimu, kamu masih terlalu muda. Saat kamu menyebut Mu King, kebencian di matamu tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kinfei yang berkata dengan ringan. Mata Mucen gemetar dan tertunduk, melihat lebih baik daripada mendengar. Kin Dage benar-benar orang nomor satu di generasi muda. Mucen mengagumimu. Kinfei yang berkata, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu hanya karena kamu menyanjungku. Mucen berkata, aku tidak meminta Kin Dage melepaskanku. Aku hanya meminta Kin Dage membantuku dan membunuhmu King. Dia adalah tuan muda klan Mumu. Kamu ingin membunuhnya. Mengapa demikian? Kinfei yang terkejut. Sejak saya masih muda, keluarga saya miskin. Untuk makan dan mencari nafkah, saya harus bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Tetapi suatu kali, ketika saya sedang berjalan, saya tidak sengaja menabraknya. Karena itu, dia benar-benar menghancurkan laut kis saya. Dan dia bahkan meminta pemilik restoran untuk mengusirku. Saya satu-satunya anak di keluarga saya. Orang tua saya menaruh harapan mereka pada saya. Sejak saya masih muda, untuk melatih saya, mereka mati-matian mencari uang. Mereka bahkan menukar semua barang berharga di rumah dengan ramuan untuk kultifasi saya. Tetapi karena kesalahan yang tidak disengaja, semua ini menjadi sia-sia. Tentu saja, saya tidak yakin dan pergi menemui Patriark untuk bertukar pikiran dengannya. Muchen berkata dengan marah. Dan hasilnya, Kinfei yang bertanya. Pada akhirnya, Patriark tidak hanya tidak melihatku, dia bahkan meminta seseorang untuk mengusirku. Secara kebetulan, aku bertemu Mu King di pintu. Dia tahu bahwa aku pergi menemui Patriark untuk berunding dengannya, jadi dia menjadi marah karena merasa terhina. Dia memaksaku untuk meminum ramuan bencana dan mengubahku menjadi seorang yang benar-benar cacat. Hal yang paling keterlaluan adalah dia bahkan menyebarkan berita bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memberiku ramuan pembersih sum-sum. Muchen meraung, matanya merah. Ramuan bencana. Kinfei yang sedikit terkejut, menarik, katanya, lanjutkan. Kemudian, ketika orang tua saya mengetahui hal ini, rasanya seperti sambaran petir. Mereka mengalami depresi sepanjang hari. Tidak lama kemudian, mereka berdua meninggal. Saya kehilangan kultivasi dan orang tua saya. Selama waktu itu, saya menenggelamkan kesedihan saya dalam alkohol, merasa bahwa tidak ada harapan dalam hidup. Pada akhirnya, saya memilih untuk bunuh diri. Saya pergi ke tempat latihan karena ada banyak binatang buas di sana. Bagi orang cacat seperti saya yang tidak memiliki kultivasi, begitu saya masuk ke tempat latihan, rasanya seperti masuk ke neraka. Tetapi ketika saya memasuki tempat latihan dan siap mati, keajaiban terjadi. Ketika Mucen mengatakan ini, cahaya terang muncul dari matanya. Keajaiban apa? Lu Zheng penasaran. Saya tiba-tiba mendengar suara perkelahian di dekatnya, jadi saya dengan penasaran berlari untuk melihatnya. Pada akhirnya, aku menemukan dua kaisar tempur bintang tiga berebut bunga roh ungu. Kata Mucen. Bunga roh ungu. Qin Feiyang terkejut. Tidak hanya ada buah giok putih, tapi ada juga bunga roh ungu. Sepertinya sarang keluargamu adalah harta karun yang besar. Lu Zheng melirikkin Feiyang, lalu menatap Mucen dan berkata, biar kutebak apa yang terjadi selanjutnya. Dua kaisar tempur bintang tiga memperebutkan bunga roh ungu, dan pada akhirnya, kamu mendapatkan bunga roh ungu. Dan Anda mengambil bunga jiwa ungu dan menukarnya dengan seseorang dengan pil pembersih sum-sum. Sejak saat itu, Anda memulai perjalanan kultifasi Anda lagi. Kata Lu Zheng. Kamu menebak bagian pertama dengan benar. Mereka memang mati bersama, dan aku juga mendapatkan bunga jiwa ungu. Tapi aku juga mendapatkan kantong kiankun mereka. Dan di dalam kantong kiankun mereka, ada banyak pil pengumpul ki, pil penghalus tubuh, pil pertempuran ki, dua pil pembersih sum-sum, dan tiga pil potensial. Saat itu, saya tahu bahwa surga tidak ingin saya mati, jadi saya segera menggunakan pil pembersih sum-sum untuk mengeluarkan racun dari pil bencana spiritual. Kemudian, saya menggunakan pil ini untuk berkultifasi dengan putus asa, dan sekarang saya akhirnya memulihkan budidaya kaisar tempur bintang sembilan. Kata Mu Chen. Qin Fei yang bertanya, apa kultifasimu sebelum kamu lumpuh? Kaisar tempur bintang delapan. Kata Mu Chen. Tidak buruk. Qin Fei yang tersenyum terkejut dan berkata, bagaimana dengan bunga roh ungu? Dengan bunga roh ungu, dia bisa bersiap untuk menyempurnakan pil penciptaan hebat. Ini karena dia memiliki tumbuhan paling penting, buah keberuntungan, buah giok putih, rumput yin gelap, dan rumput yang gelap. Dia hanya kekurangan bunga roh ungu. Sedangkan untuk ramuan lainnya, semuanya sudah jadi. Saya memberikan bunga roh ungu kepada Mu Qing. Meskipun Mu Qing dan aku memiliki kebencian yang mendalam, aku tahu bahwa aku hanya bisa terlahir kembali dengan menyenangkan dia. Kata Mu Chen. Kamu cukup pintar. Sebagai tuan muda dari keluargamu, Mu Qing memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Bahkan jika kamu mendapatkan pil pembersih sum-sum, dia dapat memaksamu untuk meminum pil bencana spiritual lagi. Kata Qin Fei yang. Iya. Saat aku memberinya bunga jiwa ungu, dia sangat bahagia dan tidak pernah menemukan masalah denganku lagi. Dia bahkan merawatku. Di permukaan, saya juga menyanjungnya dan mengatakan bahwa saya telah melupakan kebencian saya, tapi diam-diam, saya telah mencari peluang. Tapi aku terlalu lemah. Di depannya, aku tidak bisa menemukan peluang sama sekali. Mu Chen menertawakan dirinya sendiri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka orang ini memiliki sisi seperti itu. Ini sedikit berbeda dari Mu Qing yang saya kenal. Omong-omong, pada saat itu, dia memang berbeda. Dulu, dia sangat baik dan jarang marah, tapi saat itu, emosinya sangat buruk, dan dia akan berkelahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Banyak anggota klan kami menderita kerugian di tangannya, kata Qin Lai. Kata Mu Chen. Qin Fei yang menatap kosong dan bertanya dengan ragu, kapan? Sepertinya. Mu Chen berpikir dengan hati-hati dan berkata, ya, itu adalah saat ketika leluhur anak iblis meninggal. Eh. Qin Fei yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, saya mengerti. Tentu saja, dia ingat Demon Child. Saat itu, di suku Yan Wei, dia melakukan kejahatan dan akhirnya dibunuh oleh nyonya misterius. Pada saat itulah Mu Qing mulai memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti karena kematian anak iblis sehingga temperamen Mu Qing berubah drastis, jadi dia membuat keributan besar karena masalah kecil dan menghancurkan budidaya Mu Chen. Dengan kata lain. Saat itu, Mu Qing murni melampiaskan amarahnya pada Mu Chen. 1315. Karena. Jika dia tidak menemukan wanita misterius untuk membunuh anak iblis, maka Mu Qing tidak akan melampiaskan kemarahannya pada Mu Chen. Ini hanya untuk membuktikan pepatah lama, bukan aku yang membunuh Boren, tapi Boren mati karena aku. Hanya saja Mu Chen beruntung dan tidak mati. Mata Qin Fei yang berkedip, dan tiba-tiba kilatan cahaya melintas di matanya. Dia memandang Mu Chen dan berkata, aku bisa membantumu membalas dendam, tapi kamu harus membayar harganya. Berapapun harganya, saya bersedia membayarnya. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Qin Fei yang berkata, jadilah bayanganku dan bunuh semua orang yang datang untuk menyinggung perasaanku. Pengalaman hidup orang ini agak mirip dengan pengalamannya, jadi mau tak mau dia merasa kasihan. Ini, petik 2. Wajah Mu Chen berubah. Menjadi bayangan Qin Fei yang setara dengan menjadi pedang pembunuh di tangan Qin Fei yang. Dengan cara ini, bukankah dia akan menjadi musuh keluargamu? Meskipun dia membenci Mu Qing, membenci Patriark, dan membenci orang-orang yang menindasnya, darah keluargamu mengalir di tubuhnya. Masih sulit baginya untuk melepaskan keluargamu. Aku tidak akan memaksamu. Pikirkan sendiri. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa jika Anda tidak setuju, bahkan jika saya tidak membunuh Anda hari ini, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Mu Qing. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Mu Chen bertanya dengan hati-hati, jika aku tidak setuju, kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Menurutmu aku bukan orang yang baik, kan? Qin Fei yang tertawa. Mu Chen tampak bingung dan berkata sambil tersenyum masam, kalau begitu, apakah aku punya pilihan? Tidak. Mati atau jadilah pisau tajam di tanganku? Kata Qin Fei yang. Mu Chen menunduk, dan wajahnya tidak yakin. Kamu seharusnya merasa terhormat. Soalnya, ada begitu banyak orang di sekitar Qin Fei yang. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi bayangannya? Tidak seorang pun. Kamu yang pertama. Lu Zheng berkata sambil tersenyum jahat. Mu Chen melirik Lu Zheng, lalu menatap Qin Fei yang. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berlutut dengan satu kaki, dengan hormat berkata, Mu Chen memberi salam kepada Tuhan. Qin Fei yang tersenyum. Apa yang lebih menarik daripada menggunakan keturunan keluargamu untuk menghadapi Mutianyang? Saya tidak suka nama keluargamu. Mulai sekarang, kamu akan mengubah nama keluargamu menjadi Qin. Kamu akan dipanggil Qin Chen. Qin Fei yang membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel perbudakan muncul. Itu memasuki kepala Mu Chen dan dengan cepat mengambil kendali jiwa Mu Chen. Mu, Qin Chen memberi salam pada Tuhan. Mu Chen berkata dengan hormat. Itu tidak benar. Sekarang, mereka sudah memanggilnya Qin Chen. Qin Fei yang menganggup puas dan menatap Wang Xiao Ji. Tunggu aku di sini. Tiba-tiba, Qin Fei yang berkata pada Lu Zheng dan Gong Sunbei. Kemudian, dia memimpin Qin Chen dan Wang Xiao Ji ke menara kuno dan turun ke atas desa. Wang Xiao Ji melihat ke desa dan bertanya dengan curiga, Tuhan, apa yang kamu lakukan? Qin Chen, sebaliknya, melihat sekeliling dengan curiga. Tempat apa ini? Qin Fei yang tidak menjawab, dan berkata dengan keras, Penatua Wang, keluarlah dan temui saya. Astaga! Sebelum suaranya memudar, Wang Yang Feng bergegas keluar desa seperti kilat dan mendarat di depan Qin Fei yang. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuhan muda. Qin Fei yang menunjuk ke arah Qin Chen dan Wang Xiao Ji dan berkata sambil tersenyum, Kedua orang ini, Aku serahkan padamu sekarang. N. Wang Yang Feng memandang mereka berdua dengan curiga dan bertanya, Mengapa kamu menyerahkannya padaku? Untuk melatih mereka. Sama seperti bagaimana Grand Valley Master dan Grand Valley Master melatihmu. Saya ingin melihat mereka terlahir kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak akan ragu sama sekali. Kata Qin Fei yang. Ini ekspresi Wang Xiao Ji berubah. Dia meraih tangan Qin Fei yang dan berkata, Guru, murid ini tidak perlu melakukan ini. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi, Karena kamu adalah muridku, Aku harus membiarkanmu lebih menderita. Karena aku tidak ingin mengumpulkan mayatmu di masa depan. Wang Xiao Ji segera menundukkan kepalanya, Tampak cemberut. Qin Fei yang meliriknya dan berkata kepada Wang Yang Feng, Siksa mereka sebanyak yang kamu mau, Jangan tunjukkan belas kasihan. Wang Yang Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Orang tua ini patuh. Suara mendesing. Pada saat ini. Dan Wang Cai bergegas keluar dari aliran gunung di bawah dan datang ke depan Qin Fei yang. Dia memandang Wang Xiao Ji dan Qin Chen dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu membawa mereka ke sini? Qin Fei yang tidak menjawab, dan bertanya, Apakah kamu sudah menanganinya? Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Dan Wang Cai mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa dan Wang Cai kembali ke kastil. Qin Chen. Sekali menjadi subjek, tetap menjadi subjek. Sepupu kecil, kamu ambisius. Begitu dia melihat Qin Fei yang muncul, Lu Zheng berkata dengan penuh arti. Qin Fei yang terkejut dan berkata dengan curiga, Ambisi apa yang bisa saya miliki? Masih berpura-pura. Apa yang diwakili oleh subjek ini? Ini mewakili subjeknya. Kamu mengubah nama Mu Chen menjadi Qin Chen. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu masih tertarik dengan tahta kerajaan Qin besar? Lu Zheng bercanda. Sudut mulut Qin Fei yang bergerak-gerak. Imajinasi orang ini sungguh kaya. Dia tidak pernah memikirkan tentang tahta kekaisaran Qin besar. Dan dia mengubah nama Mu Chen menjadi Qin Chen semata-mata karena pengucapan, Chen, mirip. Dia terlalu malas memikirkan nama lain. Namun, dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Suara mendesing. Dia mengemudikan kastil dan terbang ke pegunungan di sebelah timur kota. Mu Chen. Qin Chen. Dan Wang Cai mendengar percakapan keduanya dan tercengang. Kemudian, dia pergi ke sisi ular naga hitam dan berbisik. Saat aku pergi tadi, apakah terjadi sesuatu? N. Bos Qin telah merekrut bawahan lain. Kata ular naga hitam diam-diam. Ada semakin banyak orang di bawah tuan muda. Anda harus bekerja keras. Jika tidak, di masa depan, status Anda di depan tuan muda akan semakin rendah. Dan Wang Cai diam-diam tertawa. Bukankah kamu sama? Ular naga hitam memutar matanya. Aku. Dan Wang Cai tertegun dan diam-diam tertawa. Saya berbeda dari Anda. Karena saya seorang alkemis, saya hanya bertanggung jawab atas alkimia. Membunuh musuh adalah tanggung jawab Anda. Setelah mengatakan itu. Dan Wang Cai berbalik dan berjalan ke depan tungku dan terus memurnikan pil. Ular naga hitam dan binatang lainnya saling memandang dan merasakan tekanan yang besar. Qin Fei yang tumbuh terlalu cepat. Mereka benar-benar tidak bisa mengikutinya. Titik. Tidak lama kemudian. Kastil Kuno terbang keluar kota dan memasuki pegunungan. Lu Zheng melihat pemandangan di depannya dan mengerutkan kening, kamu tidak ingin merampok ladang pengobatan sekarang, bukan? Tentu saja tidak sekarang. Pergi ke bidang pengobatan sekarang hanya untuk mengetahui situasinya dulu. Saat kita pergi, kita bisa mencari kesempatan untuk bergerak. Kata Qin Fei yang. Lu Zheng berkata, menurutku, bidang pengobatan adalah tempat yang sangat penting. Pasti ada seseorang yang menjaganya. Bahkan mungkin ada dewa palsu. Dewa palsu tidak kebal. Kita selalu bisa menemukan peluang. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Mendengarkan percakapan tenang di antara keduanya, hati Gongsun Bei berdebar kencang. Kedua bocah nakal ini terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak melepaskan bidang pengobatan keluargamu. Kastil Kuno itu bergerak secepat kilat. Sekitar 5 hingga 600 napas berlalu. Akhirnya. Dalam pemandangan di depan mereka, sebuah dataran luas muncul. Dataran itu luas dan tidak terbatas. Dan di dataran, ramuan obat bergoyang tertiup angin, memancarkan cahaya kabur. Qin Fei yang sangat bersemangat. Wajah Luzeng juga dipenuhi kegembiraan. Dan Dan Wang Cai sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Sekilas, itu semua adalah ramuan obat. Tidak mungkin menghitungnya. Terlebih lagi, sebagian besar tanaman obat yang terlihat sejauh ini berumur 10 ribu tahun. Namun, tanaman obat di pinggiran bidang pengobatan pada dasarnya adalah tanaman obat biasa. Qin Fei yang mengendarai kastil Kuno dan terbang ke kedalaman bidang pengobatan. Dan saat mereka masuk lebih dalam, seperti ginseng darah, ginseng api, bunga sembilan matahari, buah air liurnaga, pil kaca api merah, tanaman obat yang lebih berharga ini juga memasuki pandangan mereka satu persatu. Tanpa disadari, mereka telah menempuh jarak puluhan mil ke bidang pengobatan. Tiba-tiba, mata dan Wang Cai membelalak, menatap ke suatu tempat di gambar, dan berkata dengan heran, tidak mungkin, apakah itu pohon keberuntungan. Hah! Qin Fei yang dan Luzeng melihat ke belakang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dalam gambar tersebut, ada sebuah pohon besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Batang pohon besar itu setebal dua ember, dan seluruhnya gelap. Ada tiga cabang tebal di atasnya, dan setiap daun di cabang itu sebesar kipas daun ketail, memancarkan cahaya hitam kabur. Kelihatannya persis sama dengan pohon keberuntungan. Perbesar! Dan Wang Cai berteriak. Qin Fei yang gemetar dan sadar kembali. Dengan lambayan tangannya, gambar itu terus diperbesar. Ketika akhirnya berhenti, semua orang dapat melihat dengan jelas, dan bahkan garis-garis di pohon pun dapat terlihat dengan jelas. Apalagi selain pohon keberuntungan. Dan di ketiga cabang tersebut, terdapat lebih dari tiga buah keberuntungan. 5. 15. 30. Ya Tuhan, totalnya ada 30 buah keberuntungan. Dan Wang Cai menatap pohon keberuntungan, dan keserakahan serta keinginan di matanya tidak tersamarkan. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada tanaman obat, terutama harta langka langit dan bumi. Tuhan muda, saya mohon, Anda harus mendapatkannya, Anda harus. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Tangannya terkepal erat, dan napasnya cepat saat mengucapkan setiap kata. Saya akan. Qin Fei yang mengangguk. Mengesampingkan nilai buah keberuntungan, pohon keberuntungan ini 10 kali lebih besar daripada yang ada di pagoda kuno. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi yang dipancarkan pohon keberuntungan ini. Jika bisa dipindahkan ke pagoda kuno, penduduk desa akan mendapat manfaat lebih banyak lagi. Karena energi yang dipancarkan pohon keberuntungan bisa mengubah fisik dan bakat seseorang. Tunggu. Lihat bagian belakang pohon keberuntungan. Sepertinya ada seseorang. Lu Zheng mengerutkan kening. Seseorang. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menoleh dan sepertinya bisa melihat siluet seseorang, tapi karena pohon keberuntungan terlalu lebat, dia tidak bisa melihat semuanya. Dia mengarahkan kastil kuno itu menuju sisi lain pohon keberuntungan. Seperti yang diharapkan. Seorang lelaki tua duduk bersila di bawah pohon keberuntungan. Dia mengenakan jubah seputih salju. Tubuhnya bungkuk, dan rambutnya putih. Namun, dia memakai topeng di wajahnya, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat. Auranya tak terduga seperti lautan. Itu dia. Ekspresi Gongsun Bei berubah. Siapa? Apakah dia sangat kuat? Lu Zheng terkejut. Ekspresi Qin Fei yang juga menjadi gelap. Sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke puncak alam dewa palsu. Dia sudah tidak asing lagi dengan lelaki tua berjubah putih ini. Karena inilah orang yang mengejarnya ke hutan Gletser. Dan ular piton salju telah merebut gerbang ruang waktu yang sebenarnya dari orang ini. 1316 Puncak alam dewa palsu. Lu Zheng tercengang. Bukankah ini berarti orang ini hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa perang yang sebenarnya? Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan dia di sini, mustahil bagimu untuk merampok ladang tanaman obat. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Qin Fei yang bergumam. Lihat. Ada bunga roh ungu. Dan Wang Cai tiba-tiba meraung lagi. Dia begitu gembira hingga tangan dan kakinya menari. Tenang, tenang. Qin Fei yang menepuk bahu dan Wang Cai. Memang ada banyak tumbuhan berharga di sekitar pohon keberuntungan. Misalnya, berbagai ramuan dari pil penciptaan hebat dan berbagai ramuan dari pil pembekuan roh. Namun, sebagian besar tumbuhan berada di peringkat terbawah. Tidak banyak tumbuhan langka seperti bunga roh ungu dan buah bayi spiritual yang menduduki peringkat teratas. Namun meski begitu, tetap saja sangat mengejutkan. Ayo pergi ke Gunung Suci. Qin Fei yang melirik lelaki tua berjubah putih itu, lalu mendorong kastil kembali ke tempatnya semula, dan bergegas menuju selatan kota. Hal terpenting saat ini adalah mengetahui latar belakang keluargamu. Selama dia mengetahui hal ini, dia bisa membuat rencana untuk merampok ladang tanaman obat. Gunung Suci Pegunungan itu megah dan megah. Di puncak gunung tertentu, ada sebuah istana besar. Istana itu tingginya lebih dari seratus kaki, berwarna emas dan megah, luar biasa. Saat ini, di aula utama, seorang pria parubaya sedang berjongkok di singgah sana, mengenakan jubah ungu dan emas. Alisnya seperti pedang, dan dia agung tanpa rasa marah. Orang ini adalah ayah Mu King, kepala keluargamu. Di bawah, Mu Yuan dan Viper berdiri dengan hormat. Kepala keluargamu melirik keduanya dan akhirnya menatap Mu Yuan. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin mudahui hilang? Orang tua ini pergi untuk memeriksanya secara pribadi, itu benar sekali. Lagi pula, lelaki tua ini telah menyelidiki daerah itu dalam jarak beberapa ratus mil di luar pintu masuk dan akhirnya menemukan jejak pertempuran di sebuah lembah. Saya pikir bukan hanya mudahui, tapi Mu Seng juga mungkin sudah mati. Kata Mu Yuan. Siapa yang berani menyentuh keluargamu? Kepala keluargamu sangat marah. Patriark, harap tenang. Saat ini, hal pertama yang perlu kita selidiki adalah, apakah pelaku ini secara tidak sengaja menerobos ke dalam pegunungan Fire Phoenix, atau dia sengaja datang ke sini? Kata Mu Yuan. Apa maksudmu? Penguasa Mu Jia mengerutkan kening. Jika itu tidak disengaja, tidak apa-apa. Namun, jika disengaja, itu berarti seseorang ingin menyakiti keluargamu kita. Lagi pula, orang ini mengenal keluargamu kita seperti punggung tangannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menemukan pintu masuk keluargamu kita. Kata Mu Yuan. Hati Tuan Mu Jia tenggelam. Kalau begitu, menurutmu, apakah orang ini tidak disengaja atau disengaja? Orang tua ini tidak berani berbicara sembarangan. Tapi sejauh ini, lelaki tua ini belum menemukan siapapun yang menyusup ke tempat ini. Mu Yuan menggelengkan kepalanya. Penguasa Mu Jia mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Vipar. Mu Xing, ceritakan padaku detail situasinya saat itu. Ya. Vipar menjawab dengan hormat. Kemudian, dia menggunakan lidah peraknya untuk merangkai cerita yang sangat realistis. Lalu ada Qin Fei Yang. Saat ini, dia sudah berada di udara di atas Gunung Suci. Gunung Suci sangat besar. Gunung-gunung naik dan turun, dan sungai-sungai mengalir deras. Ada juga banyak binatang buas di aliran gunung. Di antaranya, ada sepuluh puncak raksasa yang sangat menarik perhatian. Sepuluh puncak raksasa itu seperti dua tangan raksasa, berdiri di tengah-tengah Gunung Suci. Yang paling rendah tingginya 50 hingga 60 ribu kaki, dan sungguh menakjubkan. Dan di atas sepuluh puncak raksasa, Qin Fei Yang bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Aura tersebut bukanlah aura binatang buas, melainkan aura manusia. Dan tanpa kecuali, semuanya adalah aura kaisar tempur. Dari kaisar tempur bintang 1 hingga kaisar tempur bintang 7. Di puncak masing-masing dari sepuluh gunung, ada menara batu kuno. Sepuluh menara batu ini memiliki sepuluh lantai, dan semuanya berwarna hitam. Tidak ada kesan mewah, tapi mereka seperti sepuluh binatang raksasa purba yang tergeletak di puncak gunung, memberikan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Lu Zheng melirik ke sepuluh menara batu dan mengerutkan kening. Itu tidak terlihat seperti senjata dewa. Gongsun Bei, tahukah kamu apa yang ada di dalam sepuluh menara batu itu? Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Sepuluh puncak raksasa hanya bisa merasakan aura kaisar tempur bintang 1 dan kaisar tempur bintang 7. Lalu di mana kaisar tempur bintang 8, kaisar tempur bintang 9, dan dewa palsu keluargamu. Lu Zheng mengerutkan kening. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia melihat ke sepuluh menara batu itu lagi. Dia berkata dengan heran, mereka tidak mungkin berada di dalam, kan? Itu mungkin. Pikir Qin Fei Yang. Lu Zheng berkata, ayo pergi dan lihat. Qin Fei Yang mengendalikan kastil kuno, menembus langit, dan mendarat di depan salah satu menara kuno. Tidak ada ukiran atau pola pada menara kuno itu, dan itu sangat sederhana. Pintu menara ditutup, dan tidak ada yang menjaga di depannya. Bahkan tidak ada bayangan di dekatnya, dan suasananya sangat sunyi. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Mata Qin Fei Yang berkedip, dan dia tiba-tiba berkata. Jangan. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Lu Zheng dan Gongsun Bei segera menangkapnya. Seseorang harus mengetahuinya. Ini adalah gunung suci keluargamu. Semua ahli dari keluargamu ada di sini. Bagaimana jika mereka ketahuan? Saat itu, mereka takut perkataan itu menjadi kenyataan, dan bahkan surga pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Lu Zheng berpikir sejenak dan menyarankan, biarkan kaisar ular roh keluar. Ia tidak terlihat, jadi relatif aman. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kaisar ular roh. Tapi kaisar roh ular pura-pura tidak mendengar. Lelucon yang luar biasa. Hanya orang bodoh yang mau melakukan hal berbahaya seperti itu. Ehem. Qin Fei Yang tentu saja tahu bahwa kaisar ular roh sedang berpura-pura. Dia mengepalkan tinjunya, menempelkannya ke mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya akan datang menyelamatkanmu. Kaisar ular roh membuka matanya dan berkata dengan marah, Mengapa saya harus pergi setiap kali ada hal berbahaya seperti itu? Mau bagaimana lagi? Siapa yang memintamu menjadi begitu kuat? Hanya Anda yang bisa melakukannya. Qin Fei Yang tertawa. Kaisar ular roh berkata dengan marah, Jadi, menurutmu, menjadi kuat juga merupakan suatu kesalahan. Tidak tidak tidak. Menjadi kuat berarti Anda kuat. Orang yang cakep melakukan lebih banyak pekerjaan. Jangan khawatir, saya akan berada di sini untuk membantu Anda kapan saja. Saya jamin Anda tidak akan terluka. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala saya sakit. Kaisar roh ular menggelengkan kepalanya dan bangkit dengan enggan. Ia memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Suruh aku keluar. Terima kasih. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dan kaisar ular roh segera muncul di depan pintu pagoda. Warna kulitnya segera berubah, Dan menyatu dengan tanah dalam sekejap. Lu Zheng kagum dan berkata dengan iri, Alangkah baiknya jika saya memiliki kemampuan seperti itu. Kalau begitu kamu harus segera pergi dan melapor ke dunia bawah. Saat kamu bereinkarnasi, Berikan beberapa keuntungan kepada Raja Neraka. Dia pasti akan memuaskanmu. Raja Serigala bercanda. Enyah. Wajah Lu Zheng menjadi gelap. Bukankah ini mengutup dia untuk mati lebih awal? Kemudian, Dia melihat ke arah kaisar ular roh. Ia perlahan mendekati pintu pagoda, Lalu mengangkat ekornya dan mencoba mendorong pintu. Namun, Saat ekor kaisar ular roh menyentuh pintu, Seluruh pagoda batu berdengung dan layar cahaya hitam muncul. Tampaknya telah memicu semacam mekanisme. Tidak hanya kaisar ular roh yang terkejut, Tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya di kastil juga terkejut. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya dan bersiap membantu kaisar ular roh. Namun, Lu Zheng tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, Kita tidak bisa membiarkannya masuk sekarang. Jika seseorang muncul nanti dan menemukan tidak ada seorang pun di sini, Mereka pasti akan curiga. Itu benar. Qin Fei Yang bergumam, Dan berkata kepada kaisar ular roh melalui telepati, Ubah penampilanmu dengan cepat, Berpura-pura menjadi binatang buas di sini, Dan lari menuruni gunung. Sial! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantuku? Kaisar ular roh sangat marah, Tetapi ia tidak berani ragu. Ia segera mengubah warna kulitnya Dan berubah menjadi ular hijau sepanjang setengah meter Dan bergegas ke tepi tebing. Tepat pada saat ini, Pintu pagoda terbuka dan seorang pria parubaya kekar melangkah keluar. Auranya telah mencapai tingkat kaisar tempur bintang sembilan. Matanya tajam saat dia mengamati area di depannya Dan dengan cepat menemukan kaisar roh ular. Kaisar roh ular baru saja mencapai tepi tebing. Binatang sialan, Beraninya kamu datang ke sini dan menimbulkan masalah. Mata pria parubaya itu bersinar dengan niat membunuh. Mendengar ini, Wajah Kinfei yang berubah, Dan dia dengan cepat mengendalikan kastil untuk terbang menuju kaisar ular roh. Pada saat yang sama, Merasakan aura menakutkan pria parubaya itu, Kaisar ular roh buru-buru melompat ke semak-semak di bawah tebing dan menghilang. Apa yang telah terjadi? Saat pria parubaya itu hendak mengejar kaisar ular roh, Seorang lelaki tua lainnya keluar dari pagoda. Orang tua ini memiliki punggung bungkuk dan rambut panjangnya berantakan. Dia mengenakan jubah kuning tua dan tidak ada aura di sekelilingnya. Dia tampak tidak mencolok. Namun, Ketika dia melihat pria tua itu, Pria parubaya, Yang merupakan kaisar tempur bintang sembilan, Memasang ekspresi penuh hormat. Seekor ular hijau baru saja masuk. Pasti menyentuh pintu dan menyebabkan pagoda batu membunyikan alarm. Kata pria parubaya itu. Orang tua itu menganggup dan melambaikan tangannya, Itu hanya binatang buas, Tidak perlu melalui banyak masalah. Iya. Pria parubaya itu menganggup. Suara mendesing. Saat ini, Kepala keluargamu dan mu yuan tiba di depan pagoda batu. Kepala keluargamu memandang ke arah pagoda batu dengan heran dan bertanya, Mengapa pagoda batu itu bereaksi? Tidak ada apa-apa. Itu hanyalah binatang buta yang datang untuk menimbulkan masalah Dan sekarang ia telah ditakuti. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Oh. Kepala keluargamu dan pria parubaya merasa lega. Apa yang salah? Kenapa kamu terlihat sangat gugup? Pria tua dan pria parubaya memandang keduanya dengan bingung. Kepala keluargamu menghela nafas, Belum lama ini, Sesuatu yang besar terjadi di pintu masuk kami, Jadi sekarang saya merasa sangat tidak nyaman. Apa masalahnya? Orang tua itu mengerutkan kening. Kepala keluargamu berkata, Mudahui dan seorang anak bernama Museng, Yang menjaga pintu masuk, mengalami kecelakaan belum lama ini. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah dan berkata, Ceritakan dengan jelas. Penguasa Mujiah dengan singkat menjelaskan masalah ini. Mereka benar-benar menyakiti keluargamu, Mereka hanya mencari kematian. Orang tua itu sangat marah. Dia bertanya, Apakah kamu menemukan pelakunya? Tidak. Kepala keluargamu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berteriak, Kalau begitu cepat kirim seseorang untuk menyelidikinya. Dan kamu, Mu Yuan, Pastikan untuk mengawasi penghalang itu. Jika kamu menemukan seseorang yang mencurigakan, Jangan katakan apapun. Bunuh mereka dulu dan laporkan nanti. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Iya. Mu Yuan membungkuk dan menjawab. Kalau begitu cepat pergi, Terutama pagoda utama, Fokus menyelidiki. Karena di seluruh benua terlupakan, Hanya orang-orang di pagoda utama Yang mengetahui alamat keluargamu. 1317. Bagus. Tuan Mujiah menganggup dan berbalik. Tapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke arah lelaki tua itu Dan mengerutkan kening. Delapan hari yang lalu, Qin Fei yang memasuki kerajaan ilahi pusat. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Apa katamu? Qin Fei yang kembali. Orang tua itu memandangnya dengan heran. Iya. Saat itu di Piltower Square, Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata Tuan Mujiah. Lalu di mana dia sekarang? Orang tua itu bertanya. Begitu dia memasuki kerajaan ilahi pusat, Dia tidak pernah muncul lagi. Sekarang tidak ada yang tahu di mana dia berada. Kata Tuan Mujiah. Mengapa binatang kecil ini tiba-tiba kembali ke benua yang terlupakan? Orang tua itu menundukkan kepalanya, Alisnya terkatuk rapat, Ada kejengkelan yang tak terlukiskan di hatinya. Jika Qin Fei yang tidak kembali, Maka masalah ini akan mudah diselidiki. Tapi kembalinya Qin Fei yang membuat semuanya menjadi rumit. Itu benar. Orang tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, Dia menatap Tuan Mujiah dan bertanya. Apakah kamu menemukan King Er? Tidak. Tuan Mujiah menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu lakukan selama ini? Mengapa Anda tidak dapat menemukan orang yang hidup? Orang tua itu sangat marah dan ditegur dengan keras. Tuan Mujiah menundukkan kepalanya, Dia tidak berani membantah. Dan kamu. Orang tua itu menatap Mu Yuan lagi dan berkata dengan marah. Saat King Er pergi, Kenapa kamu tidak bertanya dengan jelas lalu membuka penghalang ilahi dan melepaskannya? Apakah kamu tahu betapa pentingnya King Er bagi Mujiah kita? Seperti kali ini. Jika King Er ada di sini, Bahkan jika Kin Fe yang bersembunyi di ujung dunia, Kami masih dapat menemukannya dengan mata ilahi. Kami tidak akan pasif. Orang tua itu sangat marah. Keduanya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, Sepertinya pamor lelaki tua itu di Mujiah sangat tinggi. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Sudah ku bilang, Tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, Kamu harus mencarikan King Er untukku, Jika tidak, aku akan menganggapmu bertanggung jawab, Keluarlah. Tubuh keduanya bergetar, Mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Sampah. Melihat ke belakang kedua orang itu, Lelaki tua itu mendengus tidak puas. Pria parubaya di sebelahnya mengalihkan pandangannya dan menghiburnya. Hai tua, jangan khawatir. Meskipun King Er masih muda, Dia pintar. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Saya harap begitu. Orang tua itu menghela nafas. Saat itu, Untuk menyelidiki keberadaan Ren Duxing, Qin Fei Yang memasuki benua terlupakan. Untuk membalas dendam, Mu Qing menggunakan mata yang melihatnya setiap saat Untuk memprediksi lokasi Qin Fei Yang. Dengan demikian, Ketika Qin Fei Yang telah memasuki benua terlupakan, Mu Qing segera memperkirakan kedatangannya Dan segera menuju ke hutan Gletser. Pada waktu itu, Gerbang ruang dan waktu dirampok, Dan Grandmaster kedua klanmu terbunuh. Hal ini menyebabkan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, Ketika dia pergi, Dia tidak memberitahu siapapun bahwa Dia akan menemukan Qin Fei Yang. Karena itu, Sekarang, Keluargamu hanya mengetahui bahwa Mu Qing hilang. Mereka tidak tahu bahwa Mu Qing telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Mereka juga tidak tahu bahwa Mu Qing sekarang berada di sisi Lusing Chen. Faktanya, Mereka juga curiga bahwa Mu Qing telah pergi ke kekaisaran Qin besar Untuk mencari Qin Fei Yang untuk membalas dendam. Lagi pula, Ketika mereka bertarung demi kristal ilahi, Qin Fei Yang telah menyebabkan keluargamu menderita kerugian besar. Mu Qing pasti tidak bisa membiarkan ini berbaring. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gerbang ruang dan waktu telah dicuri. Altar teleportasi dijaga oleh Snow Python. Mereka tidak dapat mengirim siapapun ke kekaisaran Qin besar untuk menyelidikinya. Jadi hingga saat ini, Keluargamu masih mencari Mu Qing kemana-mana di benua terlupakan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Mu Qing mengalami kesialan. Kalau tidak, Kenapa dia tidak kembali begitu lama? Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menemukan kaisar ular roh Di semak-semak di dasar tebing Dan membawanya ke dalam kastil. Apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa aku hampir mati? Begitu memasuki kastil, Kaisar roh ular meraung tidak puas. Apakah kita baik-baik saja? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Itu karena aku beruntung. Kaisar roh ular mendengus. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Kita sudah saling kenal begitu lama, Apakah kamu tidak percaya padaku? Jika hidupmu benar-benar dalam bahaya, Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian Meskipun aku harus mengungkapkan keberadaanku. Siapa yang mengetahui isi hati seseorang? Kaisar ular roh mendengus dan berbaring di tanah, Menutup mata dan bermeditasi. Ia tidak akan melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Dia mengendalikan kastil dan terbang ke puncak gunung. Segera, dia melihat Haitua dan pria parubaya memasuki menara batu. Pintu menara perlahan tertutup. Namun, itu belum ditutup sepenuhnya. Luzeng bertanya, Ini kesempatan bagus. Apakah kamu ingin masuk? Gongsun Bei berkata, Tetapi jika kamu masuk, Akan sulit untuk keluar. Pikirkan baik-baik. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Ayo masuk. Qin Fei Yang mengertakan gigi dan mengendalikan kastil. Di saat-saat terakhir sebelum pintu ditutup, Dia terbang menuju menara batu. Apa yang memasuki pandangannya adalah sebuah tangga yang menuju ke lantai paling atas. Di samping tangga, ada koridor lebar. Lantainya dilapisi ubin batu abu-abu, bersih dan cerah. Di kedua sisi koridor, ada pintu batu tertutup setiap 10 meter. Tepat di dalam pintu batu, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan aura yang menakutkan. Kaisar Tempur Bintang 8 Jelas sekali. Di balik pintu batu, ada banyak ruang budidaya. Luzeng berkata dengan suara rendah, Kaisar Tempur Bintang 8 dari keluargamu memang sedang berkultivasi di menara batu. Qin Fei Yang mengendalikan kastil dan terbang menyusuri koridor. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah serius. Karena lantai pertama menara batu itu memiliki 50 ruang budidaya. Apalagi ada orang di setiap ruang budidaya. Dengan kata lain, hanya lantai pertama saja yang memiliki 50 kaisar Tempur Bintang 8. Dia mengendalikan kastil dan kembali ke pintu depan, terbang menuju lantai dua. Lantai dua juga memiliki 50 ruang budidaya dan 50 kaisar Tempur Bintang 8. Lantai tiga. Lantai empat. Lantai lima. Lantai enam dan tujuh sama saja. Dengan kata lain, ada total 350 kaisar Tempur Bintang 8 di lantai tujuh. Ekspresi Gongsun Bei menjadi sangat serius. Berikutnya, Qin Fei Yang terbang ke lantai delapan dan sembilan. Dua lantai ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Ada juga 50 ruang budidaya, tetapi aura yang keluar dari mereka semua adalah kaisar Tempur Bintang 9. Ini terlalu menakutkan. Dan Wang Cai bergumam pada dirinya sendiri. Seseorang harus mengetahuinya. Sekarang, selain kaisar Tempur Bintang 9, hanya ada 18 kaisar Tempur Bintang 9 di sekitar Qin Fei Yang. Dan di sini, hanya di menara batu ini saja, ada 100 kaisar Tempur Bintang 9, belum lagi 9 menara batu di luar. Tidak ada perbandingan sama sekali. Fondasi keluargamu terlalu menakutkan. Fiu! Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia menghela nafas panjang dan mengendalikan kastil untuk terbang ke lantai 10. Ruang budidaya Elder Hai berada di lantai 10. Hem. Tapi ketika mereka memasuki lantai 10, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Ada 50 ruang budidaya di sini, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura apapun. Jika mereka tidak melihat Penatua Hai memasuki salah satu ruang budidaya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan mengira tidak ada seorang pun di sini. Tidak. Lu Zheng tiba-tiba teringat sesuatu dan tubuhnya gemetar. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan Gongsun Bei memandangnya dengan heran. Lu Zheng berkata, ada orang di 50 ruang budidaya ini, tetapi aura mereka semuanya telah hilang. Kami tidak dapat merasakannya. Apa artinya ini? Kata Gongsun Bei. Saya mengerti. Qin Fei Yang tiba-tiba berbicara, matanya berkedip. Apa yang kamu mengerti? Gongsun Bei memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, orang-orang di 50 ruang budidaya ini telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Itu benar. Tujuan mereka sekarang adalah menjadi dewa. Jadi sekarang, mereka harus memahami ultimasi menjadi dewa. Meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi, ketika para tetua di klanku memahami ultimasi menjadi dewa, aura mereka semua akan hilang. Lu Zheng berkata dengan suara yang dalam. Sekarang kamu sudah mengingatkanku, aku juga mengingatnya. Para ahli di pagoda utamaku yang telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan juga tidak memiliki aura apapun saat mereka berkultivasi. Jadi mereka memahami ultimasi menjadi dewa. Gongsun Bei berkata dalam kesadarannya. Itu bukan intinya. Intinya adalah, ada 350 Kaisar Tempur Bintang Delapan, 100 Kaisar Tempur Bintang Sembilan, dan 50 Kaisar Tempur Bintang Sembilan puncak di pagoda batu ini. Tahukah kamu betapa menakutkannya kekuatan ini? Mereka bisa menghancurkan suku super dengan lambayan tangan. Lu Zheng meraung. Mendengar kata-kata Lu Zheng, Gongsun Bei dan Qin Fei yang terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa fondasi keluargamu begitu menakutkan. Sangat menakutkan hingga membuat orang putus asa. Jangan lupa, masih ada sembilan pagoda batu di luar. Jika situasi di sembilan pagoda batu sama dengan di sini, maka aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan keluargamu. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan mencibir. Qin Fei Yang dan Gongsun Bei saling memandang dan merasa getir. Jika sembilan pagoda batu lainnya sama dengan di sini, maka Kaisar Tempur Bintang Sembilan puncak akan sama dengan Kaisar Tempur Bintang Delapan dan Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Sepuluh pagoda kuno berarti ada lima ratus pagoda. Lima ratus ahli super. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Saudara Gongsun, bagaimana fondasi pagoda utama sekarang? Gongsun Bei tersenyum pahit, pagoda utama tidak memiliki pil potensial, jadi pasti tidak sebagus keluargamu. Bagaimana secara spesifik? Qin Fei Yang bertanya. Tidak mudah untuk mengungkapkan secara spesifik. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa pagoda utama kami bahkan tidak seperlima milik keluargamu. Gongsun Bei menghela nafas. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Setelah ribuan tahun berkultivasi, keluargamu telah berkembang hingga tidak ada seorang pun yang bisa mengejar mereka. Gongsun Bei bertanya, bagaimana dengan kerajaan Qin besar? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lu Zheng berkata, fondasi kerajaan Qin besar mirip dengan pagoda utama. Jika kita benar-benar ingin berperang dengan keluargamu, tiga kekuatan harus bergabung. Tiga kekuatan yang mana? Qin Fei Yang dan Gongsun Bei memandangnya dengan curiga. Lu Zheng berkata, pagoda utama, kekaisaran Qin besar, dan keluarga Lu saya. Itu tidak mungkin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lu Zheng berkata, jika menyangkut masalah hidup dan mati, tidak ada yang mustahil. Itu tidak benar. Keluarga Lu Anda juga telah berkultifasi selama ribuan tahun, dan Anda juga memiliki pil potensial. Mengapa Anda tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena keluarga Kulu tidak punya ambisi. Dari generasi ke generasi, kami hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Kalau tidak, kekaisaran Qin besar akan mengganti namanya. 1318. Qin Fei Yang memutar matanya. Mengubah namanya. Selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa merampas kerajaan peninggalan nenek moyangnya, kecuali mereka melangkahi mayatnya. Tunggu. Kami hanya melihat kaisar pertempuran, bukan dewa palsu. Apakah satu-satunya dewa palsu dari keluargamu adalah lelaki tua berjubah putih dan yiglau? Gongsun Bei terkejut. Jelas lebih dari itu. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Keluargamu telah berkultifasi di sini selama puluhan ribu tahun dan telah melahirkan begitu banyak kaisar pertempuran bintang sembilan. Bagaimana mungkin mereka hanya memiliki dua dewa palsu? Entah para dewa palsu ini bersembunyi di sembilan menara batu lainnya, atau mereka bersembunyi di tempat lain. Di dunia ini, yang terpenting tetaplah dewa palsu. Karena dewa palsu manapun sudah cukup untuk membunuh semua kaisar pertempuran bintang sembilan dari keluargamu. Jadi, kita harus mencari tahu berapa banyak dewa palsu yang dimiliki keluargamu. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena meskipun keluargamu beberapa kali lebih kuat dari menara utama, menara utama masih memiliki modal untuk melawan mereka. Kata Gongsun Bei. Modal apa? Qin Fei Yang dan Lu Zheng memandangnya dengan kaget. Aku tidak bisa memberitahumu. Gongsun Bei tersenyum misterius dan berkata, Saya yakin kekaisaran Qin Besar juga memiliki modal untuk melawan keluargamu. Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kekaisaran Qin Besar memiliki empat dewa palsu, termasuk guru nasional. Kata Qin Fei Yang. Empat dewa palsu. Gongsun Bei bergumam dan tersenyum. Saya pikir lebih dari itu. Mungkin kekaisaran Qin Besar memiliki sesuatu yang ditakuti oleh keluargamu. Jika tidak, keluargamu akan melakukan sesuatu. Masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk sambil berpikir. Lu Zheng berkata, Kita hampir selesai di sini. Ayo keluar dulu dan cari cara untuk memeriksa menara lainnya. Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan mengendalikan kastil kuno untuk terbang ke lantai pertama. Segera. Kastil kuno tiba di depan menara. Lu Zheng melihat ke pintu pagoda dan mengerutkan kening. Seharusnya ada mekanisme di pintu ini. Ayo kita keluar dan mencarinya. Apakah matahari terbit dari barat? Anda benar-benar mengajukan diri untuk keluar dan mempertaruhkan hidup Anda. Qin Fei Yang memandangnya dengan heran. Saya. Lu Zheng menunjuk hidungnya dengan heran. Saya akan memberikan rasa hormat yang lebih tinggi kepada Anda. Qin Fei Yang mengacungkan jempolnya dan terkekeh. Dengan lambayan tangannya, dia menyuruh Lu Zheng keluar. Bajingan. Telinga mana yang kamu dengar sehingga aku mengajukan diri untuk keluar. Aku memanggil kaisar roh ular untuk keluar. Lu Zheng sangat marah sampai hidungnya bengkok. Meskipun dia marah, dia tidak mengendur. Dia dengan waspada melirik ke ruang budidaya di belakangnya dan mulai mencari dengan hati-hati. Namun, dia memeriksa sekeliling pintu menara, tetapi tidak menemukan mekanisme apapun. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa menyingkirkannya. Suara Qin Fei Yang terdengar di benaknya. Bukannya kamu tidak melihat situasi ketika kaisar ular roh menyentuh pintu pagoda. Sekarang kamu ingin aku mendorongnya. Apakah kamu ingin aku mati? Lu Zheng berkata dengan marah secara rahasia. Itu di luar. Dan di dalam, biasanya tidak ada mekanisme pemicu seperti itu. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng mengangkat alisnya dan menatap ke pintu pagoda. Akhirnya, dia mengangkat lengannya dan dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke arah pintu pagoda. Siapa kamu? Tapi tiba-tiba, suara dingin terdengar. Lu Zheng dan Qin Fei Yang di kastil kuno terkejut pada saat bersamaan. Mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di tangga di lantai dua. Dia kurus dan mengenakan jubah hitam panjang. Auranya telah mencapai tingkat kaisar perang bintang sembilan. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Lu Zheng mengeluh dalam hatinya. Dia menguatkan dirinya dan menoleh untuk melihat pria parubaya berpakaian hitam. Dia membungkuk dan berkata, Junior Mu Yi Zheng menyapa senior. Mu Yi Zheng. Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Di dalam kastil, wajah Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Namun segera, dia mengerti. Ternyata Lu Zheng ingin berpura-pura menjadi murid keluargamu dan lolos begitu saja. Lagi pula, ada banyak orang di keluargamu. Pria parubaya ini mungkin tidak melihat semua orang. Tapi apakah itu akan berhasil? Qin Fei Yang tidak bisa tidak khawatir. Pria parubaya itu memandang Lu Zheng dan bertanya, hanya mereka yang berada di atas level kaisar perang bintang delapan yang bisa memasuki tempat ini. Mengapa kamu ada di sini? Saya. Pikiran Lu Zheng berjalan cepat. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Hai Tua memintaku untuk datang. Orang ini cukup pintar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya geli. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Hai Tua, tidak sulit untuk melihat bahwa Hai Tua harus sangat dihormati di keluargamu dari sikap patriar keluargamu dan Mu Yuan. Dengan Hai Tua sebagai pendukungnya, dia mungkin bisa lolos begitu saja. Hai Tua. Tentu saja. Mendengar dua kata Hai Tua, pria parubaya itu sangat terkejut dan bertanya, Mengapa Hai Tua memintamu datang ke sini? Ini. Lu Zheng ragu-ragu dan berkata dengan canggung, Senior, sungguh merepotkan untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda dapat bertanya sendiri pada Hai Tua. Kalau begitu lupakan saja. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan sepertinya sangat takut pada Hai Tua. Melihat perubahan sikap pria parubaya itu, Lu Zheng diam-diam merasa lega dan kemudian bertanya, Senior, apakah kamu akan keluar juga? Saya akan pergi ke bidang pengobatan untuk mencari beberapa tanaman obat. Pria parubaya itu tersenyum dan berjalan menuruni tangga. Senior, silakan lanjutkan. Mata Lu Zheng berbinar dan dengan hormat mundur ke samping, menunjukkan ekspresi yang sangat sopan. Nyatanya, dia ingin pria parubaya membantunya membuka pintu menara. Pria kecil yang cukup baik. Pria parubaya itu tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia memuji penampilan Lu Zheng dan kemudian mengeluarkan tanda perak dari tangannya. En. Lu Zheng menatap token itu dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Segera setelah. Pria parubaya itu mengambil token itu dan ki pertempuran di telapak tangannya melonjak ke dalam token itu. Berdengung. Saat berikutnya, Sinar perak cemerlang keluar dari token dan bergabung ke pintu menara. Pada saat itu, Pintu menara terbuka dengan cepat. Ternyata token itu adalah kunci untuk membuka pintu menara. Lu Zheng bergumam diam-diam, Jejak cahaya bersinar di kedalaman matanya. Ketika pintu menara terbuka, Pria parubaya itu menyimpan token itu dan melangkah keluar. Lu Zheng buru-buru mengikutinya keluar. Mencium udara segar di luar, Jantungnya yang tertahan akhirnya tenang. Langsung. Dia melihat punggung Pria parubaya itu dan Jejak niat membunuh muncul di matanya. Pria parubaya itu menoleh ke arah Lu Zheng dan bertanya sambil tersenyum, Bisakah Anda memberitahu saya, apa hubungan Anda dengan Hai Tua? Lu Zheng hendak berbicara. Tapi tiba-tiba, dia merasakan kekuatan misterius menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia menghilang ke udara di depan menara. Dan Pria parubaya itu juga menghilang bersama Lu Zheng. Pada saat yang sama, Lu Zheng dan Pria parubaya muncul di langit di atas pegunungan pada saat yang bersamaan. Ini. Pria parubaya itu melirik ke bawah, matanya penuh keterkejutan. Lu Zheng juga melihat sekeliling dengan curiga, tetapi menemukan semua yang ada di depannya sangat familiar. Segera. Dia tersenyum. Karena ini adalah menara kuno. Karena dia dan Pria parubaya muncul di menara kuno, itu berarti Kinfei yang pasti ada di sini juga. Dia melirik ke arah pegunungan di bawah dan kehampaan di sekitarnya, lalu melihat ke atas. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang berdiri di atas mereka berdua. Lu Zheng menyeringai dan berkata, sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi sepupu? Kinfei yang tersenyum tipis. Dengan siapa anda berbicara? Pria parubaya itu memandang Lu Zheng dengan heran. Lihat dirimu sendiri. Lu Zheng menunjuk. Pria parubaya itu mendongat dan segera berubah warna. Bagaimana mungkin Kinfei yang... Saat berikutnya. Dia memelototi Lu Zheng dan meraung, kamu benar-benar berkolusi dengan Kinfei yang... Suara mendesing. Lu Zheng tersenyum menghina, terbang ke langit, dan mendarat di samping Kinfei yang... Dia menatap pria parubaya itu dan bercanda, kamu tidak benar-benar mengira namaku Kinfei yang... dan aku dari keluargamu, bukan? Pria parubaya itu tertegun dan segera menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tuan muda ini tidak akan pernah mengubah nama atau nama belakangnya. Saya Lu Zheng. Lu Zheng berkata dengan bangga. Lu Zheng. Nama keluarga Lu. Bersama dengan Kinfei yang lagi. Masih sepupu. Mungkinkah? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia seperti memikirkan sesuatu, dan tubuhnya gemetar. Kamu dari keluarga Lu Kerajaan Kin besar. Lu Zheng berkata sambil bercanda, sepertinya keluarga Lu ku belum dilupakan oleh keluarga Mumu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya itu tampak tidak percaya. Kenapa kamu ada di keluarga Muku? Bagaimana Anda melewati penghalang kekuatan ilahi? Kinfei yang berkata, pertanyaan ini, ketika kamu pergi ke neraka, seseorang akan memberitahumu. Haha. Pria parubaya itu mendongat dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Kinfei yang memandangnya dengan dingin. Aku menertawakan kenaifanmu. Dengan kultifasimu yang tidak berarti, kamu ingin membunuhku. Pria parubaya itu tertawa liar. Aura kaisar tempur bintang sembilan meletus seperti gunung berapi dan bergegas menuju Kinfei yang. Apakah kaisar tempur bintang sembilan sangat kuat? Kinfei yang tersenyum dingin dan berteriak, kalian semua, keluar. Mengaum. Sebelum suaranya menghilang. Di bawah aliran gunung, auman binatang memekatkan telinga. Pria parubaya itu buru-buru menunduk dan melihat banyak binatang buas, membawa keganasan yang mengerikan, bergegas ke langit dan mengelilinginya. Ini. Tubuh pria parubaya itu tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya penuh ketakutan. Ada begitu banyak kaisar binatang. Dan semuanya adalah binatang kaisar bintang sembilan, totalnya delapan puluh hingga sembilan puluh. Kuda laut dan anjing laut juga termasuk di antara mereka. Lu Zheng mencibir dan berkata, sekarang katakan padaku, apakah kamu naif atau kami naif? Mengapa? Mengapa dia memiliki begitu banyak binatang kaisar bintang sembilan di sekelilingnya? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan gila, tidak dapat menerima kenyataan mengerikan ini. Keluarga Mumu telah berhubungan denganku begitu lama, tahukah kamu bahwa aku, Qin Fei Yang, tidak pernah melakukan hal-hal yang aku tidak yakin. Karena aku berani datang ke keluargamu, maka aku tidak pernah takut pada siapapun. Lumpuhkan dia. Mata Qin Fei Yang melonjak dengan niat membunuh saat dia berteriak. Saudaraku, pergi. Kuda laut mengaum. Sekelompok binatang kaisar bintang sembilan tiba-tiba bergegas menuju pria parubaya itu seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Bajingan kecil, aku akan binasa bersamamu. Pria parubaya itu meraung, tubuhnya dipenuhi aura destruktif. Jelas sekali. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan, menghadapi 80 hingga 99 bintang kaisar binatang, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menentang surga, cepat atau lambat dia akan mati. Jadi, daripada mempertaruhkan nyawanya, dia lebih baik menghancurkan dirinya sendiri. Dan sebagai kaisar tempur bintang sembilan, kekuatan destruktif dari penghancuran diri sudah cukup untuk langsung membunuh kelompok binatang kaisar bintang sembilan ini, termasuk Qin Fei Yang dan Lu Zheng. 1319. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghancurkan diri sendiri? Namun, segel itu tersenyum main-main, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung melesat ke depan pria parubaya itu. Meskipun kecepatan anjing laut tidak secepat macan tutul guntur, macan tutul secara alami lebih cepat daripada binatang lainnya. Ledakan. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan langsung meraih perut bagian bawah pria parubaya itu. Ah! Pria parubaya itu berteriak ketika darah mengalir keluar dari perut bagian bawahnya. Seluruh cakar anjing laut itu tenggelam ke perut bagian bawah pria parubaya itu, dan lautan Qinya hancur di tempat. Aura destruktif juga segera menghilang. Aku sudah mengurusnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Anjing laut itu memandang ke arah kuda laut dan binatang lainnya dan berkata dengan bangga. Kelompok kaisar binatang bintang sembilan berhenti di kehampaan dan melihat segel itu dengan kagum. Hanya kuda laut yang tampak tidak senang. Itu mencuri perhatian lagi. Qin Fei yang melepaskan aura kaisarnya dan memenjarakan pria parubaya itu di dalam kehampaan. Kemudian, dia maju selangkah dan mendarat di depan pria parubaya itu. Dia terkekeh dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Jangan terlalu sombong. Kamu bisa menyelinap ke dalam keluarga muku secara diam-diam. Kamu memang mampu, tapi kamu tidak akan pernah bisa keluar. Pria parubaya itu memandang Qin Fei yang dan Lu Zheng dengan senyum sinis. Apakah menurutmu kami takut? Lu Zheng tersenyum menghina. Kamu akan segera tahu apakah aku hanya membuatmu takut atau tidak. Pria parubaya itu mencibir. Cek! Wajah Lu Zheng penuh dengan penghinaan. Dia berjalan di depan pria parubaya itu dan mengambil token perak dari tangannya. Qin Fei yang berjalan dan melihat token itu dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian menatap pria parubaya itu dan berkata, Jawab beberapa pertanyaanku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Pertanyaan apa? Kata pria parubaya itu. Qin Fei yang berkata, Bisakah token ini membuka pintu sembilan menara batu lainnya? Jadi kamu di sini untuk mencari tahu detail keluarga muku. Tapi maaf, aku tidak tahu. Pria parubaya itu mencibir. Qin Fei yang tidak marah. Dia bertanya lagi, Berapa banyak dewa palsu yang dimiliki keluargamu? Aku tidak tahu. Pria parubaya itu masih mencibir. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan melihat segelnya. Bunuh itu. Sayang sekali membunuhnya begitu saja. Mengapa kita tidak membawanya ke kastil dan membiarkan saudara Wolf menginterogasinya? Segel menyarankan. Tidak mungkin memaksakan pengakuan dari orang seperti dia. Jangan buang waktu. Kata Qin Fei yang Sayang. Sehel menghela nafas tanpa daya. Dia melirik pria parubaya itu dan dengan dingin mendengus, anggaplah dirimu beruntung. Setelah mengatakan itu, ia mengayunkan cakarnya dan kepala pria parubaya itu meledak seperti semangka yang retak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan kantung langit bumi pria parubaya itu terbang ke arahnya. Qin Fei yang meraihnya, melihat kuda laut dan anjing laut dan berkata, Jaga tubuhmu. Setelah itu, dia membawa Luzeng ke kastil. Luzeng menimbang token perak di tangannya dan berkata dengan bangga, Sepupumu pintar, kan? Aku tidak hanya menghindari bahaya, tapi aku juga mendapatkan kunci untuk membuka menara batu. Cerdas. Qin Fei yang tertawa. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Karena jika itu orang lain hari ini, dan mereka tertangkap basah oleh pria parubaya itu, mereka pasti akan panik. Pada akhirnya, mereka pasti akan jatuh ke tangan keluarga mu dan mati. Namun, Luzeng mampu membuat rencana pelarian yang brilian dalam situasi yang mendesak. Sulit untuk tidak mengaguminya. Namun, apakah token perak ini dapat membuka sembilan menara batu lainnya masih harus dikonfirmasi. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kantong langit bumi milik pria parubaya itu dan dengan hati-hati memeriksanya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa digunakan. Namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Di kantong langit bumi, kecuali beberapa tanaman obat, pil, koin emas, dan kebutuhan sehari-hari, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia memang menemukan sekelompok api alkimia, tapi itu hanya api alkimia kelas 6. Api iblis neter telah ditingkatkan ke tingkat 8, jadi api alkimia tingkat 6 tidak begitu berarti baginya. Sekarang, hanya api alkimia kelas 8 dan 9 yang bisa membangkitkan minatnya. Karena kamu tidak menemukan apapun, ayo cepat ke sembilan menara batu lainnya dan lihat apakah token ini berguna. Kata Lu Zheng. Kinfei yang mengangguk, menyingkirkan kantong langit dan bumi, dan membawa kastil ke menara batu di puncak gunung seberang. Pada saat yang sama, di sebuah pulau di laut tak berujung, seorang wanita berpakaian ungu duduk bersila di puncak gunung, matanya sedikit tertutup, dan tubuhnya memancarkan aura halus. Ini adalah aura dewa palsu. Ibu. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Kemudian, seorang wanita berpakaian putih panjang muncul di samping wanita berpakaian ungu. Wajahnya merah, giginya putih, dan matanya cerah. Gaun panjangnya lebih putih dari salju, dan rambut hitam lembutnya berkibar tertiup angin. Sosoknya luar biasa, dan kulit lembutnya bisa dipatahkan dengan jentikan jari. Dia tampak baru berusia 22 atau 23 tahun, dan wajahnya cantik, tidak kalah dengan Ren Wu Shuang sama sekali. Setiap gerak-geriknya, setiap kerutannya, dan setiap senyumannya memancarkan godaan yang fatal. Wanita berpakaian ungu membuka matanya dan menatap wanita berpakaian putih, matanya penuh cinta, dan bertanya sambil tersenyum, Ruo Shuang, ada apa? Wanita berpakaian putih berkata, putri saya baru saja menerima kabar bahwa delapan hari yang lalu, Qin Fei yang memasuki kerajaan pusat. Hmm. Wanita berpakaian ungu itu tertegun, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan marah, apakah bajingan ini gila? Apa dia tidak tahu kalau menara utama dan keluarga mu mencarinya kemana-mana? Putrinya juga berpikir bahwa dia agak terlalu ceroboh. Tetapi dikatakan bahwa dia menghilang begitu dia memasuki kerajaan ilahi pusat. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Kata wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian ungu itu menghela nafas lega dan berkata, selama dia baik-baik saja, itu bagus. Tapi bocah nakal ini, dia kembali dan tidak mengirim pesan kepada kami terlebih dahulu. Itu agak berlebihan. Wanita itu terlihat sangat marah. Wanita berpakaian putih itu menutup mulutnya dan tersenyum, berkata, saya khawatir dia masih memperlakukan kita sebagai lawan, bagaimana dia bisa mengirim pesan kepada kita untuk memberi tahu kita bahwa dia aman. Ketika wanita berpakaian ungu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Itu benar. Kedua orang ini adalah Nyonya Misterius dan Nona Muda dari rumah Naga Phoenix. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix bertanya ragu-ragu, Ibu, mengapa anak perempuan tidak mengirim pesan untuk menanyakannya? Jangan. Sebagai junior, dia tidak berinisiatif mengirim pesan kepada kita dan ingin kita mengambil inisiatif. Skandal macam apa ini? Aku tidak bisa melepaskan wajahku. Nyonya Misterius itu berkata dengan marah. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix tertawa, apakah wajah itu penting? Omong kosong. Jika wajah tidak penting, lalu apa? Singkatnya, jika dia tidak berinisiatif mengirim pesan kepada kita, kita akan berpura-pura tidak tahu. Nyonya Misterius itu mendengus dingin. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix tersenyum tak berdaya. Nyonya Misterius itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada wanita muda dari rumah Naga Phoenix, ngomong-ngomong, apakah kedua benda lama itu masih ada? Tidak. Mereka masih memantau kita di pulau itu. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Sabar sekali. Nyonya Misterius itu tersenyum dingin. Ibu, kita tidak bisa terus seperti ini. Kenapa kita tidak menyingkirkan mereka saja? Kata Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak dibutuhkan. Fondasi keluargamu sangat menakutkan. Sebelum kita memiliki keyakinan mutlak, tidak pantas mengambil tindakan melawan mereka. Lagipula, gurumu masih terkurung di menara utama. Jika kita bergerak sekarang, menara utama akan mendengar beritanya dan ikut campur. Itu akan lebih merugikan kita. Nyonya Misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh. Guru. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix bergumam. Saat ini, dia tidak mengenakan cadar di wajahnya dan penuh kekhawatiran. Dia bertanya, Ibu, kapan kita akan menyelamatkan guru? Jangan khawatir. Selama kristal ilahi masih ada di tangan kita, orang-orang di menara utama tidak akan berani menyakiti gurumu. Kata Nyonya Misterius itu. Tetapi, Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nyonya Misterius itu melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Ada beberapa hal yang perlu aku pikirkan. Iya. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix menjawab dan hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. Tunggu. Nyonya Misterius itu tiba-tiba menatap Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix dan berkata, Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix berhenti dan menoleh ke arahnya. Dia bertanya, Ibu, apakah ada hal lain? Nyonya Misterius berkata, Sekarang Anda telah melangkah ke Kaisar Perang Bintang Sembilan, saya harap Anda dapat mengesampingkan masalah guru Anda dan fokus untuk menerobos ke puncak Kaisar Perang Bintang Sembilan, dan kemudian memahami makna mendalam dari Kaisar Perang Bintang Sembilan. Menjadi Dewa. Saya mengerti. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke cakrawala seperti kilat. Titik. Lalu ada Kin Fe yang. Saat ini, dia sudah sampai di depan menara batu. Melalui layar, dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia melihat ke arah Lu Zheng dan berkata, Beri aku tokennya. Biarkan aku pergi. Orang-orang di keluarga mu tidak mengenalku. Bahkan jika aku ketahuan, aku bisa mengulangi trik yang sama. Tapi kamu tidak bisa. Lu Zheng tersenyum bangga. Tidak ada yang bisa dibanggakan, kan? Kin Fe yang terdiam. Dengan lambayan tangannya, Lu Zheng muncul di depan menara batu. Lu Zheng melihat sekeliling dengan waspada, lalu mengambil token itu dan menghadap ke pintu menara. Pertempuran Ki melonjak di telapak tangannya. Suara mendesing. Di saat berikutnya, seberkas cahaya perak melesat keluar dan menyatu dengan pintu menara. Berdengung. Namun, tidak hanya pintu menara tidak terbuka, layar cahaya hitam tiba-tiba muncul di seluruh menara batu. Adegan ini persis sama dengan saat Kaisar Ular Roh memicu mekanismenya. Berengsek. Sepupu kecil, cepat tarik aku masuk. Ekspresi Lu Zheng berubah saat dia berteriak dengan suara rendah. Jelas sekali. Token perak ini tidak dapat membuka pintu menara batu ini. Dengan kata lain, kunci dari sepuluh menara batu ini bersifat independen dan tidak dapat digunakan. Di kastil, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepuluh menara batu semuanya memiliki kunci yang berbeda. Ini agak merepotkan. Ledakan. Tiba-tiba, pintu menara terbuka. Qin Fei yang kembali sadar dan buru-buru membawa Lu Zheng ke dalam kastil. Lu Zheng berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk menarikku masuk? Di luar, dia akan menjadi gila. Karena mekanismenya sudah terpicu, pasti ada yang keluar untuk memeriksanya. Aku sedang memikirkan sesuatu. Kata Qin Fei yang, melihat ke pintu menara yang terbuka di layar, matanya berkedip-kedip. Akhirnya, pintu menara terbuka penuh. Seorang lelaki tua berambut merah melangkah keluar dan berdiri di tangga di depan menara, mengamati kehampaan di depannya, mata tuanya penuh dengan kecurigaan. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Orang tua berambut merah itu bergumam dan hendak berbalik dan memasuki menara batu. Desir. Tapi saat ini, kepala keluarga mu datang lagi, melihat layar cahaya hitam di menara batu, dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Seharusnya seseorang memicu mekanismenya, tetapi ketika orang tua ini keluar, saya tidak melihat siapapun. Tria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Ini. Kepala keluarga mu mengangkat alisnya dan bergumam, mungkinkah ada binatang buas yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Tapi bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Binatang buas. 1320. Kepala keluarga mu berkata, belum lama ini, hal serupa terjadi di menara batu haitua. Ada hal seperti itu. Tria tua berambut merah itu mengangkat alisnya dan merenung sejenak sebelum berkata, pergi dan panggil haitua. Oke. Kepala keluarga mu mengangguk, berbalik dan bergegas menuju menara batu. Lu Zheng berkata dengan suara yang dalam, sepertinya mereka curiga. Kinfei yang berkata, hal seperti ini terjadi satu demi satu, jika itu aku, aku juga akan curiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Zheng bertanya. Tunggu dan lihat. Mata Kinfei yang berkedip. Jika tidak ada kecelakaan, perjalanan ke keluarga mu ini harus diakhiri di sini. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan aura apapun dari lelaki tua berambut merah ini. Dia mungkin adalah kaisar tempur bintang sembilan puncak. Suara mendesing. Segera. Kepala keluarga mu dan haitua terbang mendekat. Haitua memandang lelaki tua berambut merah itu dan bertanya dengan curiga, Fang tua, mengapa kamu memanggilku? Orang tua berambut merah berkata, saya mendengar dari guru bahwa sesuatu yang aneh terjadi di menara batu Anda belum lama ini. Iya. Itu adalah ular hijau yang memicu mekanisme tersebut. Haitua menganggup dan bertanya, apakah ada masalah? Orang tua berambut merah berkata, mekanisme di sini baru saja dipicu oleh seseorang, tetapi ketika saya keluar untuk memeriksanya, saya tidak melihat siapapun. Ini. Haitua tercengang. Orang tua berambut merah berkata, jika hanya sekali, saya akan percaya bahwa beberapa binatang buas secara tidak sengaja masuk dan memicu mekanismenya, tapi sekarang ini terjadi untuk kedua kalinya. Apakah ini suatu kebetulan? Maksudmu seseorang sedang bermain trik dalam kegelapan? Haitua terkejut. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bermain trik dalam kegelapan. Tetapi saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Perlu diselidiki. Pria tua berambut merah mengamati kehampaan, mata tuanya bersinar dengan cahaya dingin. Gongsunbei berkata, orang tua ini agak sulit dihadapi. Qinfei yang mengangguk. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah menara, sambil berteriak, semua kaisar tempur bintang 8 dan kaisar tempur bintang 9 segera keluar. Suara mendesing. Langsung. Pintu batu terbuka satu demi satu saat siluet keluar dari ruang budidaya dan berkumpul di depan menara batu. Mereka membungkuh dan menyapa, salam, penatua fang, penatua hai, dan patriark. Kata Tuan Mujia, pergi dan lihat sekeliling, lihat apakah ada orang yang mencurigakan. Tidak. Cari di seluruh gunung suci. Jika Anda melihat ada orang yang mencurigakan, segera tangkap. Juga, periksa apakah ada binatang buas seperti ular hijau di gunung suci. Kata lelaki tua berambut merah itu. Iya. Sekelompok orang menanggapi dengan hormat dan menyebar ke segala arah untuk melakukan pencarian karpet. Di dalam kastil, Luzeng mengamati punggung orang-orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, 350 kaisar tempur bintang 8 dan 100 kaisar tempur bintang 9. Sepertinya situasi di sepuluh pagoda batu ini serupa. Gongsunbei memandang Kinfei Yang dan berkata, ayo pergi ke lantai 10 dan lihat apakah ada kaisar tempur bintang 9 puncak. Kinfei Yang menganggup dan mengarahkan kastil ke pagoda batu tanpa suara, langsung menuju lantai 10. Tata letak di sini persis sama dengan pagoda batu tempat Penatua Haiberada. Ada 50 ruang budidaya di setiap lantai. 10 lantai, totalnya 500. Segera, kastil itu memasuki lantai 10. Itu sama dengan pagoda batu tempat Penatua Haiberada. Tidak ada auranya. Tapi di koridor, ada beberapa lelaki tua berdiri di sana, membicarakan sesuatu. Orang-orang tua ini sangat tua, dengan rambut putih dan tanpa aura. Namun, mereka membuat Kinfei Yang dan dua orang lainnya merasakan krisis yang besar. Jelas sekali. Mereka semua adalah ahli realem kaisar tempur bintang 9 puncak. Tiba-tiba, pintu batu lainnya terbuka. Seorang wanita tua berjubah hitam keluar dan memandangi lelaki tua itu. Dia bertanya dengan curiga, apa yang terjadi di luar? Salah satu lelaki tua berambut putih tersenyum dan berkata, sepertinya seseorang telah memicu mekanisme di luar pagoda batu. Penatua Fang telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Seharusnya kita tidak perlu melakukan apapun. Jadi begitu. Wanita tua berjubah hitam itu menganggup menyadari. Dia kemudian kembali ke ruang budidaya dan langsung menutup pintu batu. Melihat pemandangan ini, hati Kinfei Yang dan dua lainnya terasa berat. Meskipun mereka tidak melihat semua orang di lantai 10, jelas ada ahli super di setiap ruang budidaya. Sekarang, mereka akhirnya bisa yakin bahwa situasi di 10 pagoda batu itu sama. 10 pagoda batu, 5.000 ruang budidaya. Di antara mereka, 3.500 kaisar tempur bintang 8. 1.000 kaisar tempur bintang 9. 500 kaisar tempur bintang 9 puncak. Saya benar-benar tidak tahu jika saya tidak menyelidikinya. Sekarang setelah saya melakukannya, saya terkejut. Gongsun Bei memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dengan senyum pahit di wajahnya. Kinfei Yang juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Aku hanya tidak tahu berapa banyak dewa palsu yang ada. Lu Zheng berkata, Sejujurnya, meskipun keluargamu hanya memiliki dua dewa palsu, lelaki tua berjubah putih dan yiglao, kita tidak bisa lengah. Mengapa? Gongsun Bei memandangnya dengan bingung. Coba pikirkan, 500 kaisar tempur bintang 9 puncak ini pada dasarnya memahami makna mendalam menjadi dewa sejati. Mungkin beberapa dewa palsu akan lahir suatu hari nanti. Mungkin besok akan ada dewa palsu yang lahir. Kata Lu Zheng. Mendengar hal itu, Gongsun Bei tiba-tiba merasa seperti ada batu besar yang menekan jantungnya, berat. Lu Zheng benar, kaisar tempur bintang 9 puncak ini merupakan ancaman potensial bagi kita. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menyingkirkannya secepat mungkin. Kin Fe Yang mengendalikan kastil kuno dan terbang ke lantai pertama sambil berkata dengan suara yang dalam, niat membunuh dalam kata-katanya sangat menusuk tulang. Mendengar kata-kata Kin Fe Yang, Gongsun Bei menunduk dan merenung. Kastil kuno diam-diam terbang keluar dari pagoda batu. Elder Fang, Elder Hai, dan Patriar keluargamu masih ada di sana. Saat ini, mata Gongsun Bei berkilat dingin, dia mendonga dan melirik ketiga leluhur dan berkata, jika kamu yakin keluargamu hanya memiliki dua dewa palsu, lelaki tua berjubah putih dan yiglao, pagoda utamaku dapat mengambil tindakan. Kin Fe Yang terkejut dan buru-buru bertanya, benarkah? Gongsun Bei mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan keluargamu terus berkembang, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Luzeng mengerutkan kening dan berkata, aku khawatir bahkan pagoda utamamu pun mungkin tidak mampu menghancurkan keluargamu. Bagaimanapun juga, lelaki tua berjubah putih itu adalah dewa palsu puncak. Gongsun Bei berkata, bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan keluargamu, kita masih bisa membuat mereka menderita kerugian besar. Iya, kita bisa mengubah target kita. Jangan pedulikan hal lain, bunuh saja orang-orang di sepuluh pagoda batu ini. Kata Kin Fe Yang. Mata Luzeng berbinar, dia menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi kita harus berhasil dalam satu pukulan. Jika tidak, ketika orang-orang dari keluargamu bereaksi, semua usaha kita akan sia-sia. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kin Fe Yang berjalan ke samping, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Luzeng dan Gongsun Bei memandang Kin Fe Yang dan merenung dalam hati mereka. Di dalam kastil kuno, perlahan-lahan menjadi sunyi senyap, dan menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.